Ya, selamat malam Bapak-Ibu semuanya komunitas pola hidup sehat dan juga komunitas dari Ibu Sinta namanya komunitas kesehatan atau kesembuhan holistik ya. Malam ini temanya ya mengenai kesembuhan dan hubungannya dengan keheningan ya. Kalau dalam pelajaran-pelajaran dari siapapun juga yang berbicara mengenai mindfulness maka keheningan itu penting ya. Dan kalau berbicara kesembuhan holistik, functional medicine gak pernah lepas dari teori-teori atau pelajarannya David Hofkin. Ya, dimana yang namanya energi kesembuhan atau paradigma spiritual, paradigma sorga itu energi kesembuhannya itu tinggi sekali. Yaitu ketika orang ada di dalam status ya penuh cinta kasih, love, cinta kasih, joy, suka cita, dan peace atau damai sejahtera. Disebut juga itu area dimana orang mengalami tau sejati, mencapai hati yang murni. Saya sering menggunakan istilah alignment itu perjumpaan dengan Tuhan. Kalau menggunakan teorinya lima level kesembuhan Dedrick Klinghart itu adalah di level yang tertinggi yaitu tubuh roh. Dimana orang itu berhubungan dengan yang diyakininya sebagai yang maha kuasa. Ya tentu dalam terminologi itu kalau saya sebagai orang beragama ya sekali lagi tetap saya artikan sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Nah, berbicara keheningan, meditasi. Yang menarik adalah misalnya John Kabat-Zinn. Kan saya banyak belajar dari pelajaran-pelajaran John Kabat-Zinn ya. Yaitu profesor, dokter, dokter, udah pensiun maka disebut emeritus ya. John Kabat-Zinn. Dulunya dia kepala klinik di Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Nah, beliau pengajar yang dikenal dengan nama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. MBSR, MBCT itu awal-awalnya yang mengajarkan John Kabat-Zinn. Lalu sekarang banyak profesor, dokter, dokter, resesor yang mengajarkan lanjutan pelajaran-pelajaran John Kabat-Zinn. Nah, makanya kalau ke John Kabat-Zinnnya, dia itu berkata begini menarik. Bahwa Anda jangan berpikir untuk mengosongkan pikiran. Anda akan frustasi. Lalu apa yang dimaksanakan dengan Henning itu? Kalau versi John Kabat-Zinn. Bukan mengosongkan pikiran, tapi mengistirahatkan pikiran. Karena yang bikin orang sakit itu stres. Dan yang membuat stres itu pikiran kita itu nggak pernah berhenti. Lagi makan mikir, lagi ngomong mikir. Bahkan lagi tidur pun mikir. Sehingga tubuhnya tidak pernah masuk di dalam parasimpatetik tun. Tidurnya nggak pernah pulis. Padahal tidur pulis itu terjadi detok. Tidur pulis atau deep sleep itu terjadi regenerasi sel. Tidur yang pulis itu kalau Raja Daud atau Nabi Daud berkata, Tuhan di tempat tidurku, Engkau menyembuhkan aku dari segala penyakitku. Lalu anaknya Raja Daud, namanya Raja Salomo atau Nabi Soleman, mengatakan bahwa Engkau akan pulis dan tidak terkejut. Nah, tidur yang tidak terkejut itu ya tidur pulis. Ya deep sleep itu. Nah, tapi yang menarik lagi adalah Raja Daud memiliki beberapa pernyataan yang mungkin nanti Bu Cinta juga akan saya lihat di narasi publikasi itu mengambil, menyebut, tapi saya sebutkan yang lain. Bagi Bapak-Ibu yang beragama Kristen, mohon maaf bagi yang bukan beragama Kristen, maka kalau Bapak-Ibu menjelajahi kitab Masmur di Alkitab Kristen dan juga Yahudi sama sebenarnya, di kitab Masmur itu tentu banyak kata Haleluya, kata Hosana, kata Puji Tuhan, tapi ada satu kata yang juga tidak kalah banyaknya. Itu adalah kata Sela. Bahasa-bahasa nya Sela. Itu disebut juga jeda, pause, istirahat, atau kosong. Jadi Raja Daud itu punya sebuah pola. Kalau dia memuji menyembah Tuhan, itu selalu ada Sela. Jadi Daud itu kan disebut pemasmur, pemuji, penyembah. Dia orang yang dekat banget dengan Tuhan. Raja Daud atau Nabi Daud itu juga sangat manusiawi dalam kehidupannya, dalam arti dia pernah jatuh selingkuh, dia pernah berbuat yang sangat jahat, yaitu meniduri Betseba dan membunuh suaminya dengan cara yang sangat licik, dimana suami Betseba itu bernama Jenderal Uria. Uria ini ditaruh di medan pertempuran yang paling keras, terus ditinggal pergi, ya matilah dia. Dan Tuhan menegur Daud dengan sangat keras, yaitu anak Betseba mati, dan kerajanya pecah. Jadi Daud itu banyak masalah dalam hidupnya sebenarnya. Tapi dia selalu tobat, dan kembali kepada jalan yang benar. Itu yang menarik. Yang kedua, Daud juga hidupnya itu penuh dengan kesengsaraan. Jadi kalau saya sedikit cerita mengenai Raja Daud, untuk nanti menghubungkannya ke keheningan. Jadi Raja Daud itu kalau saya baca, misalnya Masmur 27-10, itu dikatakan, ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi Daud itu anak yang tidak disayang oleh papa mamanya, yaitu bapaknya bernama Isai. Kalau ibunya, kalau yang belum tahu, tak kasih tahu namanya Ibu Isai. Lalu Daud punya kakak, ada tujuh. Siapa itu? Eliab, Abinadab, Syama, terus adiknya Syama, terus adiknya Syama, adik-adiknya Syama, terus adik-adik-adiknya Syama. Nah, ini Daud ini punya kakak itu sebetulnya perawakannya tinggi besar. Dan mereka menjadi tentara. Pada zaman Saul menjadi Raja. Nah, waktu Daud itu disuruh ayahnya mengirim makanan, menyusul kakak-kakaknya. Kakaknya itu bukan berterima kasih, tapi malah marah sama Daud. Jadi Daud itu seorang anak yang tidak disayang papa mama, dibenci kakak-kakaknya. Dan dia mengalahkan Goliat, menjadi menantu raja, enggak langsung. Sayang barangnya adalah barang siapa mengalahkan Goliat, akan mendapat Merab. Anak pertamanya Raja Saul. Tapi Merab itu dikawinkan sama Adriel. Jadi Daud itu udah dijanjiin mau jadi menantu, nikah, enggak jadi nikah. Karena yang dijanjikan itu dikasih ke Adriel. Lalu Raja Saul berkata, boleh kalau mau jadi menantu raja, tapi mas kawinnya tambah. Apa itu? 100 kulit katan orang Filistin. Orang Filistin pada zaman itu disebut orang kafir yang tidak sunat. Dan kalau 100 kulit katan, kulit katan itu potongan sunatan. 100 itu artinya Daud harus menyunat orang Filistin. 100 di mana orang Filistin tidak sunat. Ya Daud terus berantem membunuh, mengalahkan 100 orang lagi. Jadi Daud ini punya mertua mengada-ada. Berubah-ubah pikirannya. Mas kawinnya berubah-ubah. Bahkan akhirnya ketika Daud itu menjadi tentara, dan jadi mantu raja, dia membantu raja mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Bukan diangkat, malah Saul iri hati, dan dia mau dibunuh. Jadi Daud itu dibenci, nggak disayang orang tuanya, dibenci kakaknya, mau dibunuh mertuanya. Akhirnya Mikal pun yang dia nikahi, anak Saul itu menghina dia. Dia punya anak namanya Absalon, memberontak sampai Daud terus melarikan diri dari kerajaan. Demikian juga anak yang bernama Adonia. Nah, jadi kalau disambung terus ceritanya Daud ini, dari lahir sampai mendekati mati itu masalahnya ada aja. Tapi yang menarik, raja Daud itu matinya ditulis dalam kitab, yang namanya kitab Tawari. Di kitab Tawari itu dikatakan begini, kitab Tawari pasal 2 Tawari 29 ayat 26. Lalu matilah Daud, putih rambutnya, penuh kemuliaan, lanjut umurnya, matilah dia. Jadi Daud yang hidupnya penuh dengan masalah, itu dia bisa meninggal penuh kemuliaan, umurnya panjang, dan dia meninggal karena tugas di bumi sudah selesai. Menarik kan ya? Jadi bagaimana Daud yang masalahnya begitu banyak itu bisa menjalani kehidupannya akhirnya sebagai pemenang. Memang ada masalah ya, kita juga ada masalah. Tapi Daud itu sebagai pemenang, meninggal pada usia lanjut, putih rambutnya penuh kemuliaan. Jadi matinya bukan penuh penderitaan. Nah, maka Daud itu dikenal sebagai pemuji penyembah. Dia mengandalkan rasa amannya, kebahagiaannya, itu pada Tuhan. Pada hadirat Tuhan. Kalau dalam istilah meditasi itu berarti pada enlightenment. Dia bakal penuh sukacita. Joy, dia nyanyi. Yang menarik adalah kalau Daud menyanyi, memuji, berdoa, menyembah, selalu ada kata selah. Jadi kalau ada baca Daud, Mas Mundaud, Daud itu nyanyi-nyanyi, selah. Menyembah Tuhan, selah. Berdoa lagi, selah. Apa itu selah? Hening. Berdiam diri. Jedah. Pause. Jadi Daud itu kalau berdoa, setelah berdoa dia diem. Dia diem aja, diem aja, diem, diem. Ya bagi saya itu meditasi. Meditasi to God. Jadi waktu berdiam itu, rohnya nyambung dengan rohnya Tuhan. Di dalam keheningan, itu pikiran istirahat. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau aku berbahasa roh, maka rohku yang berdoa, akal budiku tidak turut berdoa. Jadi bagaimana berdoa itu, mengistirahatkan pikiran. Mengistirahatkan perasaan yang selalu bergejola. Masuk dalam keheningan, di mana dalam keheningan itu, hanya ada kita dengan Tuhan. Bagaimana dalam keheningan itu, akhirnya, Daud itu bisa mendengarkan suara Tuhan. Maka Daud itu punya pola. Misalnya, waktu itu bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel, diserbu musuh. Daud itu tidak langsung akat senjata perang. Dia cari hadirat Tuhan dulu. Masuk dalam keheningan. Dan dalam keheningan itu, dia minta petunjuk Tuhan. Tuhan, aku perang apa enggak? Aku bakal menang atau kalah? Dia tunggu sampai Tuhan berbicara. Nah, kalau kita baca Alkitab, kan kayaknya, kok Tuhan itu zaman dulu kok nyata banget ya. Berbicara kepada nabi-nabi. Kalau menurut saya bukan zaman dulu ya. Zaman sekarang juga. Kan Tuhan enggak berubah. Masalahnya, apakah kita ini bisa berlatih untuk masuk di dalam keheningan sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita masuk dalam keheningan sampai suara hati nurani kita itu berbicara dan di mana dalam hati nurani kita atau dalam roh kita itu ada roh kudus, ada roh Tuhan. Kan Bu Sinta juga mengajarkan, saya juga mengajarkan bahwa tubuh kita ini baiknya Tuhan. Bahkan selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku, kata Nabi Ayub. Jadi kita bernafas itu, roh Tuhan itu masuk yang ke paru-paru itu bukan oksigen. Ya kalau kedokteran Barat berkata ambil nafas itu tarik oksigen, buang CO2. Tapi kalau Alkitab sendiri, nafas itu adalah nafasnya Tuhan. Di mana Tuhan masuk dalam tubuh kita lewat nafas yang ke dalam Alkitab. Nafas itu disebut ruah. Roh Tuhan itu masuk ke paru-paru kita dan ruah atau nafas itu diambil sama darah dibawa ke seluruh tubuh. Makanya ada ayatnya jangan makan darah sebab itu nyawa. Dan kalau darah itu membawa ruah ke seluruh tubuh, maka sangat tepat kalau dikatakan tubuh itu baik ruahnya Tuhan. Maka nafas itu ruah. Atau kalau orang India berkata ya prana. Nah, di dalam keheningan maka setiap sel tubuh kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Dalam keheningan yang sejati, pikiran kita betul-betul istirahat mau ngapain besok-ngapain besok kesana besok kesini aduh memang pikiran kita ini aduh utuh tagian juga ya ingat ini besok begini aduh kita ingat masa lalu kita ingat masa depan gak ada berhentinya pikiran kita bergejola terus perasaan apalagi perasaan yang terluka perasaan khawatir perasaan sedih marah benci akhirnya memang kita tidak pernah merasakan keheningan yang sejati makanya Daud kembali lagi kepada ceritanya Daud itu kalau di Alkitab ada kata Sela anda klik kata Sela kalau anda punya Alkitab elektronik cari bahas aslinya cari referensinya maka Sela adalah berdiam diri hening sejati pause jeda istirahat jadi kalau orang berdoa itu jangan berdoa itu bicara terus Tuhan tolong saya Tuhan saya sakit Tuhan sembuhkan saya Tuhan amin lalu kita buka mata kita masak kita nyuci kita jalan kita pergi kita cari duit kalau saya Tuhan tidak tempeleng itu orang pelak kapan saya berbicara kamu ngomong terus ya maka kadang Tuhan tempeleng beneran sih gelebak sakit gelebak kanker gelebak darah tinggi gelebak setruk gak bisa ngapa-apain mau ngapain tuh gitu ya gak udah gak bisa ngapa-apain masih mikir terus gitu loh ya jadi makanya kita gak pernah denger suara Tuhan maka nanti biar Pusinta akan melanjutkan ya gimana tuh caranya hening sejati apa tuh keheningan sejati tapi kalau pemahaman saya keheningan sejati itu adalah ketika kita ini manusia bisa berhenti dari mikir bisa berhenti dari perasaan gak mikir apa-apa sampai roh kita itu bisa merasakan kehadiran roh Tuhan bukan bukan psikofrenia ya bukan mengada-ada tapi memang itu nanti nyata nyata itu bisa kalau saya mungkin cerita sedikit ya kesaksian saya pernah masuk dalam kehandingan gitu terus Tuhan bilang kamu pergi ke kota ini gitu ya saya beli tiket pergi ke kota itu terus itu di airport bisa ketemu Bapak mau kemana ya saya jujur Tuhan ke sini ini di luar pulau ya ke Kalimantan oh iya Bapak kan cepat jarak iya yaudah Pak Bapak mau kemana sekarang gak tau yaudah nginep di rumah saya lalu saya nginep di rumahnya ternyata di rumahnya itu ada persetuan doa yaudah Bapak bawa rendungan gitu nah itu saya itu kadang kalau 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 lagi lagi hending itu bisa begitu kadang-kadang Tuhan paksa saya dipaksa untuk untuk bergaul dengan dia contohnya 2009 saya ngalami kebakaran dimana waktu itu saya punya sekitaris sehingga saya gak punya agenda pribadi ya gak punya catatan agenda maksudnya agenda di kantor dan kebakaran jadi padahal saya itu kalau punya jadwal kotbah ya itu setahun di muka jadi kayak tahun 2025 itu sudah 70% hari minggu itu sudah terisi ya maka bisa dibayangin begitu kebakar itu gak tahu nih minggu depan mau cerah di mana yang paling enak kalau jadwalnya luar kota karena biasanya 4 hari di muka 3 hari di muka mereka sudah nanya Pak nanti pakai pesawat apa jam berapa kita mau turun berjebutan berarti minggu depan saya ke Surabaya tapi di dalam kota mereka jarang re-confirm kan sebelumnya sudah re-confirm mereka ngundang saya itu pakai surat di tanda tangan balik sekitar saya catat jadi mereka itu gak dari confirm lagi biasanya itu kalau misalnya kebakaran jam 7 di kelapa kading jam 7 gak dateng mereka telpon Pak Bapak sampai di mana jadi ketika kebakaran dan agenda itu kebakar itu beberapa minggu itu blank saya pasti tahu itu pasti di dalam kota Jakarta tapi Jakartanya di mana kan saya tinggal di Bintaro itulah saat itu saya betul-betul belajar yang namanya masuk keheningan sampai dengar suara Tuhan masuk dalam keheningan kadang malam belum dapat yaudah tidur dulu lah bangun tidur lagi sampai dengar suara Tuhan oke ke kelapa kading udah saya ke kelapa kading aja lalu jam 7 kurang 5 terima telpon Bapak di mana depan malu kelapa kading oh iya Pak tahu jalannya gak gak ngerti sih saya di belakangnya itu jadi coba kalau saya nunggunya itu di rumah nah kebakaran jam 7 di jam 7 kurang 5 di telpon masih di Bintaro ya gak nyampe kebakaran dua kali pulang bawa sopir itu sebenarnya jadi saksi namanya Pak Pak Gino itu begitu pulang saya bilang begini Pak Gino Pak Gino ini dapet suara nih kita gak pulang kita ke dekat dekat senayannya pokoknya kemana Pak Senturi Senturi itu ada oh gak jangan itu waktu itu apa namanya F8 Plus aja jangan hotel F8 Plus A ngapain ya kita ngopi disitu kita makan siang kita ngopi jam 2 kurang 5 menit di telpon Pak Bapak sampai dimana ini yang telpon mana nih ini gereja ini Bapak dimana saya di F8 Plaza lantai 1 oke Pak Bapak naik lantai 3 itu yang namanya satu tahun tidak ada yang miss loh gak ada yang miss jadi sebenarnya Tuhan tuh ada Tuhan tuh hidup kita tuh bisa denger suara Tuhan asal kita bisa mengistirahatkan pikiran kita dan perasaan kita maka kita akan punya pengalaman Tuhan itu nyata loh Tuhan tuh bukan dogma loh Tuhan tuh Tuhan tuh bukan teologi loh dia tuh pribadi loh dan dia hidup loh maksud Tuhan mati kalau hidup ya berbicara dong zaman dulu berbicara sekarang juga dong maksudnya memang Tuhan berubah kan Tuhan tidak berubah makanya sebenarnya bagi saya loh ya Tuhan itu nyata nah sekarang gimana kita bisa hidup di zaman modern yang sangat sibuk ini kita bisa denger suara Tuhan maka kalau menurut saya kuncinya ya bagaimana kita belajar yang namanya keheningan yang sejati dimana pikiran dan perasaan ego kehendak kemauan betul-betul dimatikan dimatikan ya sampai kita bisa mendengar hati nurani yang paling dalam hati nurani gak pernah bohong yang bohong itu mulut maka dari saya cukup sekian ya nanti ditanya jawab saya akan akan lanjutkan kalau ada yang mau nanya-nanya ke saya ya tapi biarkan disampaikan dulu materinya mengenai keheningan dan kesembuhan ini oleh Ibu Sinta ya Ibu Sinta sudah jadi co-host jadi bisa oke silahkan Ibu Sinta ambil alih oke selamat malam sahabat semua terima kasih Pak Jarod kesempatannya apa kabar sahabat semua dimanapun berada salam sejahtera buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat bahagia dan penuh cinta malam ini saya bawakan materi tentang hening untuk kesehatan fisik mental dan spiritual karena buat saya ini adalah sesuatu yang powerful sebenarnya kelihatannya sederhana ya kita suruh diem terus orang bisa sembuh gitu kan bagaimana itu ceritanya Bu gitu kan tapi itu real terjadi dalam hidup saya bahwa saya dulu bisa bisa sembuh dari penjepitan sarap kemudian bisa tulang belakang saya yang bengkok 45 derajat bisa lurus lagi kemudian kolesterol saya yang 400 bisa turun dan banyak penyakit-penyakit lain dalam tubuh saya yang semua bisa normal dan seimbang lagi ketika mampu berada di dalam kondisi hening kayak gitu meditasi ya Bu itu hanyalah salah satu nama sebenarnya jadi jangan alergi dengan kata meditasi gitu kan hari ini masih ada loh orang-orang yang masih berpikiran sempit dan waduh meditasi itu hanya ada di Buddha Bu hanya ada di Hindu Bu gitu kan apa namanya itu adalah pikiran-pikiran yang sempit gitu sahabat bahwa meditation ini sebenarnya adalah suatu kata yang sifatnya universal intinya adalah di dalam meditasi itu adalah hening gitu kan heningnya yang kita yang kita ambil itu adalah heningnya gitu dan di kitab suci manapun saya yakin hening ini adalah sesuatu yang ada di dalam di dalam diri setiap orang kenapa sinyalnya katanya kurang oke 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 udah cukup jelas ya jelas oke kita di ciater ini di ciater di puncak gunung gitu jadi sinyal itu kadang-kadang ini dan setiap hari hujan jadi kalau mau apa yang Jakarta atau mana yang jarang hujan gitu datanglah ke ciater ini setiap hari hujan gitu dan kalau hujan kan biasa sinyalnya itu karena dari satelit gitu kan jadi terganggu oleh awan-awan gelap itu gitu semoga tidak mengurangi kekusukan kita untuk berada di sini dan saat ini nah salah satu contoh kita mampu hening itu adalah sebenarnya kita ketika kita bermeditasi itu sebenarnya hanyalah latihan meditasi hanya latihan sahabat tapi sesungguhnya meditasi yang sebenarnya itu harusnya ada di dalam hidup kita sehari-hari contoh sederhana ini saja gitu kan kita hari saat ini lagi ngapain nih oh lagi dengerin zoom gitu kan tapi yang ada ada yang sambil makan ada yang sambil masak ada yang sambil dengerin ini dengerin itu gitu bahkan ada saya pernah melihat gitu orang zoom dengan tiga laptop di depannya kayak gitu saya bilang itu pasti gak akan dapat apa-apa cuman wajahnya aja hadir di layar tapi sebenarnya dia tidak mendapat apa-apa gitu karena itu tidak dalam kondisi meditatif kita seringkali kita jadi lelah pikiran kita itu karena apa seringkali mengerjakan sesuatu hal bersamaan dalam satu waktu gitu kan nah itu tidak kondisi meditatif tidak kondisi hening gitu kan dan itu pasti akan cepat sekali membuat pikiran kita menjadilah sahabat hal-hal sederhana aja kita latih di dalam hidup kita sehari-hari gitu kan makan sambil ngeliatin hp gitu kan sambil baca gitu sambil ngobrol gitu kan itu tidak dalam kondisi meditatif sahabat nah saatnya kita sekarang melatih diri kita untuk selalu hening 24 jam meditasi itu hanyalah salah satu latihannya lagi saya katakan latihan tapi kondisi meditatif sebenarnya harus hadir di dalam hidup kita 24 jam sehari dalam hati apa namanya bagaimana kita tenang seimbang dan selalu berada di dalam titik tengah dan kesadaran kita penuh akan banyak hal ini yang ini yang akan saya katakan pada sahabat bahwa meditasi atau latihan hening ini adalah sesuatu yang bisa memberi banyak manfaat bagi hidup kita tidak hanya secara fisik mental dan spiritual bagaimana saya sembuh bayangin tulang belakang tulang belakang bengkok 45 derajat bisa lurus kembali itu kalau dalam dunia medis sesuatu tidak mungkin tapi itu terjadi di dalam tubuh saya dan itu saya tidak pakai obat tidak pakai operasi tapi hanya masuk dalam kondisi hening tadi itu memang saat itu saya berlatihnya 10 tahun sahabat dari sejak saya tahun 2003 saya gak bisa bangun gitu saya sempat mengalami kelumpuhan sampai akhirnya saya bisa tegak berdiri dan tidak lagi ada rasa sakit di tubuh saya di tulang belakang saya tidak ada rasa sakit itu butuh 10 tahun sahabat nah cuman anda jangan kecil hati gitu kan waduh pusinta aja sembuhnya 10 tahun gitu kan ya itu dulu belajarnya kan gak pakai guru sahabat hanya masuk dari satu tempat ke tempat lain dari satu pada epokan ke pada epokan lain dari satu pesantren ke pesantren lain dari satu apa namanya apa itu kalau kalau di buddha itu apa ya tempat ini wihara gitu atau apa ya tempat retret gitu dari retret dari satu retret ke retret lain itu saya saya menjalinnya 10 tahun tanpa guru jadi mungkin sembuhnya disini sembuh 10% disitu sembuh 3% disitu sembuh 10% gitu kan sampai akhirnya kemudian dalam perjalanan 10 tahun ini lah kemudian saya menyarikan pengalaman saya untuk sembuh secara fisik itu itu adalah akhirnya hadir di dalam bentuk camp kesembuhan holistik yang yang setiap bulan kami adakan bersama Bapak Jarot gitu kan disitu saya mengajarkan 3 jenis meditasi yang 3 jenis meditasi yang itu sangat powerful untuk ngeberesin tubuh fisik kita tubuh mental kita dan tubuh spiritual kita dan yang paling indah dalam perjalanan saya menyembuhkan diri itu selama 10 tahun itu sebenarnya masalah fisik itu justru hanyalah bonus sampai di ujungnya 10 tahun saya berproses itu saya merasa bahwa perjalanan saya untuk hening ke dalam diri ini sembuh secara fisik itu justru bonus gitu karena justru di dalam keheningan inilah saya menemukan Tuhan gitu kan seperti tadi Pak Jarot cerita dan sebagainya itu semua adalah proses menemukan Tuhan itu adalah nyata hadir gitu bukan sebatas sesuatu yang abstrak yang kita tidak bisa menjangkau nya atau sesuatu yang itu jauh di luar diri kita enggak sayang Allah itu dekat bahkan sedekat urat lehermu Allah itu meliputi segala sesuatu ya termasuk diri kita kalau di Alkitab Ba'id Allah di 1 Korintus 6 ayat 19 2020 Ba'id Allah itu hadir di dalam diri kita hari ini roh kudus hadir di dalam diri kita bahkan sering saya katakan pada pasien-pasien saya yang cancer sekalipun gitu ya sahabat saya bilang cancer itu hidup enggak sayang hidup dong bu apa tandanya dia hidup dia bisa metastase dia bisa berkembang dia gitu kan bisa berpindah bahkan gitu berarti dia hidup oke berarti di dalam kehidupan ada siapa kan itu ya pertanyaan yang harus kita sadari gitu bahwa bahkan di dalam cancer sekalipun dia hidup siapa dibalik kehidupan itu kalau bukan Allah itu sendiri makanya buku saya pesan cinta Tuhan melalui tubuhmu atau melalui sakitmu itu benar-benar membuka ruang kesadaran bagi banyak orang untuk sadar bahwa Allah itu hadir bahkan dalam bentuk cancer sekalipun hadir di dalam dirimu itu untuk apa apakah Tuhan lagi menghukum kita gitu atau Tuhan lagi baper gitu aduh si ini si Ani nih gara-gara dia gak sholat misalkan oh gara-gara dia suka ngerumpi suka apa namanya suka pelit sama orang udah ah aku kasih dia cancer gak gitu cara kerja Tuhan sayang Tuhan gak baperan Tuhan hanya punya satu kata dalam dirinya yaitu cinta 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 dan kasih gitu kan nah jadi ketika Tuhan mengizinkan dirinya hadir dalam sebentuk cancer itu itu sebenarnya adalah ada pesan cinta yang dibawa dan cancer itu adalah tidak lebih dari pembawa pesan pembawa pesan atau messenger gitu kan tukang pos nah kita jangan sibuk sama tukang posnya gitu kan coba anda dateng nih tukang pos apakah anda sibuk dengan tukang posnya anda perlu tanyain dia kamu kesini naik apa kamu mau berapa lama disini kamu bawa apa kan gak gitu yang perlu kita lakukan hanyalah terima tukang posnya makasih tukang pos sudah mengantarkan pesan itu silahkan pergi kamu hanyalah tamu di dalam rumahku yang ada adalah kita baca pesan itu dengan baik dan kita diminta untuk berubah sesuai dengan pesan cinta sesuai dengan apa yang namanya yang disampaikan oleh penyakit itu karena memang pengalaman saya sudah mendalami holistik ini saya psikolog dari tahun 2003 tapi baru mendalami holistik ini di tahun 2015 berarti udah 8 tahun ya sahabat untuk berada di dunia holistik ini udah ribuan orang yang saya dalami ternyata ini emosi A ini sakit A emosi B sakit B emosi C sakit C itu tidak pernah tertukar sahabat jadi kita berangkat untuk memperbarui diri kita merenyu diri kita itu adalah dimulai dari sakit kita hari ini seperti itu sakit kita apa pesan cintanya apa disitulah Tuhan ingin kita berubah apanya yang berubah aspek mentalnya tentu saja kalau menurut titelatur banyak sekali manfaat dari proses hening ini baik dari segi fisik mental dan spiritual kita coba satu persatu aja ya apa namanya dari segi fisik misalkan hal yang pertama kalau Anda baca jurnal ya banyak banget ketika meditasi itu apa mampu menurunkan hipertensi mampu menurunkan memperkecil keberadaan tumor dan cancer Anda boleh keliling ya ke beberapa rumah sakit pusat cancer di dunia itu pasti punya meditation room kenapa karena pada saat tubuh itu dalam kondisi gelombang delta jadi kita saat ini kan gelombang itu saat ini kita dalam kondisi aktif gelombang kita itu adalah gelombang beta saat kita aktif penuh itu gelombang beta pada saat kita mulai menurun mulai ngantuk-ngantuk meremele itu mulai masuk ke gelombang alpha nah masuk lagi itu ke gelombang theta gelombang theta itu adalah kondisi dimana mata itu rem tidurnya itu rem rapid eye movement mata masih gerak-gerak itu masih denger-denger suara masih denger silau itu adalah kondisi rem nah di dalam kondisi delta itu tidur lelap tidur lelap itu kondisi delta yang benar-benar lelap itu tubuh mampu melakukan regenerasi sempurna sayang nah makanya kalau Anda bawa pakai jam biologis itu buat tidur gitu jam-jam kesehatan itu Anda lihat berapa lama Anda mampu deep sleep gitu karena deep sleep itu sangat diputuhkan untuk regenerasi sel nah menariknya kalau kita mengupayakan tidur itu agak susah ya kita gak bisa atur gitu tidur kita ternyata eh dari 8 jam tidur itu ternyata cuman 20 menit 1 jam gitu paling banyak gitu kan orang bisa tidur deep sleep gitu kan makanya kenapa Pak Jarut juga mengajarkan olah nafas karena juga ada salah satu teknik olah nafas disitu yang bisa membuat kita deep sleep gitu kan itu apa sih untuk regenerasi sel sempurna nah menariknya adalah dengan meditasi kita mampu mengusahakan gelombang tidur kita tapi tidur yang berkesadaran jadi tetap awake tapi gelombang otaknya itu turun setara dengan gelombang delta yang itu adalah kondisi deep sleep tadi jadi meditasi itu adalah tidur yang berkesadaran nah itu yang membuat tubuh ini regenerasi sel dengan cepat gitu sahabat makanya penting sekali orang-orang yang sakit itu kalau gak bisa nyembuhin tubuhnya sendiri baratnya kayak penyakit-penyakit yang udah terminit gitu paling tidak dia mampu untuk tidur aja karena apa diupayakan dengan tidur itu dia akan banyak terjadi regenerasi sel di dalam tubuhnya gitu nah manfaat lain dari keheningan ini untuk kesehatan fisik itu adalah penurunan kortisol dan tekanan darah jadi penurunan penelitian menunjukkan bahwa kondisi hening atau melalui meditasi ini tubuh akan dengan sendirinya mengurangi produksi hormon kortisol yang berkontribusi pada respons stress jadi kalau Anda terlalu banyak hormon kortisol Anda pasti akan apa namanya mudah stress gitu nah ketika hormon kortisol ini berkurang maka tekanan darah akan menurun detak jantung akan menjadi stabil dan tubuh merasa rilek ini yang memiliki efek positif pada kesehatan kardiofaskular jadi mengurangi hipertensi dan resiko penyakit jantung atau stroke gitu sahabat jadi penting buat kita untuk selalu hening kayak gitu tenang aja udah cukup dan manfaat lain dari secara fisik adalah dengan kita dengan kita mempraktekkan latihan hening ini itu mengaktifasi sistem sarap parasimpatik sahabat heningan ini akan membantu mengaktifkan sistem sarap parasimpatik yang bertanggung jawab pada proses rest and digest rahat dan pencernaan makanya kalau Anda lagi stress paling yang terganggu paling pertama itu adalah pencernaan Anda pola tidur dan pencernaan jadi ketika orang mengatakan aduh saya gak saya lagi insomnia sulit tidur gitu kan pasti disitu ada proses yang apa namanya secara parasimpatiknya ini gak jalan kayak gitu loh nah ketika tubuh berada dalam mode ini maka pernafasan itu akan melambat otot menjadi lebih rilek dan ini akan memperkuat sistem imun dan membantu tubuh untuk pulih lebih cepat dari cedera atau penyakit-penyakit gitu sahabat jadi penting bagi kita coba aja deh kalau kita lagi buru-buru atau panik itu kan mules gitu rasanya mules terus berdebar-debar malah pusing gitu kan karena apa kurang oksigen akhirnya kayak gitu ketika tubuh berdebar-debar kayak gitu dia akhirnya memompat jantungnya itu dengan memompat darah itu dengan cepat sehingga darah yang dibawa ke oksigen juga kadang-kadang jadi sampai pusing gitu pusing karena terbanjiri oksigen dengan cepat atau malah kekurangan oksigen itu yang membuat kita menjadi kadang-kadang sampai ada orang panik itu sampai pingsan gitu kan itu tadi karena tidak seimbangnya sistem parasita para simpatik ini bekerja di dalam tubuh gitu sahabat nah banyak kalau Anda mau cari literatur kalau Anda mau orang yang seneng dengan jurnal-jurnalan lihat deh banyak sekali manfaat hening ini untuk kesehatan fisik kita itu banyak sekali itu nah kemudian manfaat untuk kesehatan mental nih dengan hening itu itu akan mengurangi aktivitas di default mode network di MN nah D MN ini adalah jaringan di otak yang aktif saat seseorang sedang berpikir bebas atau mengembara gitu jadi saat orang riset menemukan bahwa saat seseorang berada dalam kandingan atau meditasi aktivitas D MN-nya itu berkurang dan aktivitas D MN berkurang itu artinya orang kecenderungan orang untuk berpikir berlebihan atau overthinking ini juga akan menurun dan ini sangat membantu mengurangi kecemasan dan depresi karena pikiran menjadi lebih terfokus pada saat ini seperti itu jadi ketika kita hening itu pikiran yang seringkali melayang-layang gak jelas itu sehingga yang ada adalah coba aja deh kalau kita gak lagi meditasi lagi duduk diem gini kalau gak main hp itu pikiran lari kemana-mana lari ke masa depan bikin cemas lari ke masa lalu bikin marah bikin kesel kayak gitu kan nah bolak-balik aja disitu itu yang membuat orang menjadi sakit mental akhirnya cemas depresi takut berlebihan dan sebagainya nah manfaat lain untuk kesehatan mental itu adalah terjadi perbaikan neuroplastis neuroplastisitas otak gitu jadi otak itu punya kemampuan seperti plastisin gitu loh jadi itu nah dan keheningan ini mendukung perkembangan neuroplastisitas ini yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi-koneksi baru gitu jadi kalau kita terbiasa coba deh kalau anda diem itu anda mendadak jadi pinter gak tiba-tiba yang gak terpikir itu jadi terpikir gitu kan orang seingkali bilang bentar-bentar aku diem dulu ya aku mau cari ilham gitu kan nah itu kan sebenarnya adalah kita sedang menurunkan aktivitas gelombang otak itu supaya dia lebih rilek dan justru di dalam kondisi kondisi rilek itu justru sinap-sinap itu tersambung-tersambung dengan sempurna disitu orang menjadi menjadi lebih pinter makanya anak-anak ketika ketika saya dulu punya sekolah di Mataram gitu ya sebelum belajar anak-anak itu kita ajarkan untuk duduk dulu gitu di sekolah saya saya ajarin gitu semua dikasih tasbeh gitu kan dikasih tasbeh ini anak TK nih lucu gitu jadi diajarin untuk pegang tasbeh dan mengucapkan Allah dengan perlahan kayak gitu dan ini saya meniru sebuah studi di India menunjukkan bahwa orang yang diajarkan anak-anak yang diajar terutama usia dini ya diajarkan zikir seperti itu dia menurunkan gelombang otaknya dan kecerdasannya itu akan meningkat gitu kan jadi saya biasanya sama guru-guru sama anak-anak itu membentuk lingkaran kecil-kecil gitu 10 orang gitu kan masing-masing dipegangi tasbeh udah Allah 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 gitu itu anak-anak kecil itu diajarin untuk bersikir seperti itu dan hasilnya mereka menjadi justru lebih fokus dan berkonsentrasi pada pelajaran selanjutnya kayak gitu jadi dengan kita hending tadi kita mampu melakukan perbaikan neuroplastisitas otak dimana otak itu beradaptasi dan membentuk koneksi-koneksi baru sehingga otomatis kapasitas otak dalam mengelola stres fokus dan daya ingat itu meningkat juga gitu yang berdampak langsung pada kesehatan mental coba aja kalau anda stres banyak hal yang anda lupakan kan lupa kuncilah dimana udah jalan lupa berkas lah lupa taruh ini taruh itu udah ketika anda stres pasti banyak kelupaan kenapa anda tidak fokus pada pada apa yang sedang anda kerjakan tapi fokus pada mengatasi rasa berdebar-debar rasa tidak enak hati yang kemerungsung apa ya kemerungsung itu hati yang hundang-hulana pikiran yang sibuk seperti itu itu yang membuat anda menjadi tidak fokus pada apa yang anda kerjakan saat ini nah kehendingan untuk kesehatan spiritual ini tidak kalah pentingnya gitu ya tadi saya katakan bahwa dalam perjalanan saya 10 tahun belajar meditasi belajar hening tadi hal yang terindah saya dapati adalah saya merasakan koneksi langsung dengan Tuhan kayak gitu yang yang itu sulit dicari bukan dicari dengan banyak-banyak ngaji banyak-banyak baca doa gitu justru saya tidak nemu itu bahkan dulu saya bolak-balik umroh gitu kan saya pikir saya akan bertemu Tuhan gitu dalam perjalanan umroh saya yang ada duit habis capek pulangnya pasti sakit gitu kan beli olah-oleh banyak gitu kan tapi saya merasakan tidak ada tidak ada impact yang besar pada diri saya untuk menjadi lebih tenang dan bahagia gitu dengan setiap tahun umroh haji bahkan saya haji dari umur 28 tahun saya haji dan saat ini saya malu gitu pakai nama hajah gitu di depan orang seneng banget hajah disebutin gitu ya kalau saya malu karena buat saya sama sekali tidak mabur haji saya saat itu karena apa yang saya lihat cuman Ka'bah yang katanya rumah Allah yang saya lihat Ka'bah disitu yang katanya baytullah rumah Allah itu adalah buatan manusia sejatinya Ka'bah atau baytullah buatan Allah itu sendiri dimana sahabat nih di dalam kolbu kita itu gitu jadi saya justru mendapati Tuhan bukan dengan saya bolak-balik ke sana gitu saya menyendang gelar hajah gitu enggak gitu kan saya yang saya dapati Jumat rumah Tuhan gitu tapi saya tidak mendapati isinya tidak mendapati apa namanya pemilik dari rumah itu gitu kan yang ada adalah justru saya menemukan Allah itu kehadiran Allah itu benar-benar saya rasakan ketika saya hening dan itu membuat saya mampu menangis dan selalu haru ketika bicara tentang Tuhan karena apa karena ngerasa bahwa Tuhan itu dekat gitu loh sedekat urak leher mu tuh benar gitu loh jadi ini yang saya apa ya yang saya bawa di dalam camp kesembuhan holistik itu adalah kita tidak menyanyikan kesembuhan secara fisik gitu sahabat tapi kita yang kita upayakan adalah bagaimana Anda sadar tentang Tuhan di dalam diri gitu yang Tia tidak pernah jauh dan meliputi segala sesuatu termasuk diri Anda nah ketika orang tidak terkoneksi dengan Tuhan maka yang ada adalah itu adalah penderitaan gitu loh karena apa dia terputus dengan sang keberadaan dia terputus dengan diri sejatinya yang dia akan bingung gitu loh dia akan bingung menapai hidup ini bahkan bingung dengan dirinya sendiri bayangin ada seorang pasien saya umur 62 tahun teriak di ruangan praktek saya dan mengatakan bu saya lelah dengan hidup ini bu saya gak kenal diri saya hidupnya berantakan suang istrinya minta cerai anak-anaknya tidak mau ikut dia pekerjaan tidak ada kayak gitu kan kenapa itu tadi karena dia tidak menemukan kesejatian dirinya dalam usia 62 tahun terus bapak selama ini kemana 62 tahun hadir menjalani hidup ini dan akhirnya berakhir dengan rasa frustasi saya tidak tahu diri saya rugi banget kan sahabat makanya di dalam islam dikatakan barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya maka hal yang pertama untuk kita pahami dalam rangka kita mengenal Tuhan itu tidak jauh-jauh kita kenali siapa sih diri sejati kita siapa sih pembentuk dasar dari jiwa kita ruh kita hari ini itu siapa itu kalau apa saya banyak menemukan justru ayat-ayat di Alkitab itu banyak banget yang dengan keliling menyatakan keberadaan Tuhan gitu kan ketika engkau segambar dan serupa dengan dia engkau menguasai burung-burung di angkasa ikan-ikan di samudera binatang melata di muka bumi ini gitu kan jadi tugas kita hari ini adalah kalau kita ingin damai sejahtera yang ada adalah belajarlah untuk menjadi segambar dan serupa dengan dia segambar dan serupa dengan dia dianya ada di mana sahabat dalam dirimu coba aja kalau anda sudah terkonek dengan dia di dalam diri ada gak sih masalah dalam hidup ini ada gak sih hal-hal yang membuat kita risau dan galau dengan hidup ini ada gak sih hal yang buat kita besok makan apa ya anak-anak kita besok makan apa ya mereka bisa sekolah gak ya hello kalau ada anda sebagai orang tua masih berpikir seperti ini maka please anda sedang menjadikan diri anda Tuhan saya punya anak delapan dulu saya tidak kenal hal-hal seperti ini yang ada adalah setiap hari setiap bulan saya stres gimana ya besok anak-anak saya bisa makan gak bisa sekolah gak bisa gak nanti mereka dibelikan rumah satu-satu mereka bisa gak nanti begitu berkecamuk di dalam kepala saya sehingga membuat saya stres dan yang ada adalah penyepitan sarap di tulang belakang bagian bawah oke nah jadi orang-orang dengan penyepitan sarap di bagian bawah di bagian tulang belakang lumbar 45 dekat-dekat daerah tulang ekor itu adalah satu pesannya adalah insecure finansial merasa tidak aman secara finansial itu juga saya alami sahabat ayo siapa yang ngacung siapa yang masih punya penyepitan sarap di situ biasanya diderita oleh wanita-wanita yang menjadi single parent atau tulang punggung keluarga gitu nah itu biasanya dia pasti ada rasa sakit tuh di punggung bagian bawah dan punggung punggung ini tulang belakang ini semua adalah representasi dari support emosional jadi kalau masalah di tulang punggung itu adalah anda merasa kurang disupport secara emosional you don't have someone gitu anda tidak punya seseorang untuk tempat bersandar gitu kan nah itu makanya penyepitan sarap itu kemudian tulang belakang itu semua banyakkan diderita oleh perempuan dan yang single parent atau yang tulang punggung keluarga atau pria-pria yang memasuki masa pensiun nah itu udah mulai terasa tuh pegel-pegel di bagian bawah ini adalah karena karena itu sahabat kemudian apa lagi ya nah kita kita ingat bahwa kita pernah mengalami pandemi corona gitu kan kalau andai saja corona virus itu adalah burung yang bicara mereka akan terbang di angkasa serai berteriak diam diamlah sebenarnya pandemi virus corona itu mengiring kita untuk segera pulang pulang kemana pulang ke rumahmu ke bait Allah ke baitulohmu ke kaabahmu ke masjidmu ke gerejamu dimana bukan yang berbentuk bangunan di luar sayang tapi baituloh bait Allah yang hadir di dalam dirimu tempat tertinggi Allah baituloh bait Allah itu apa sih tempat tertinggi Allah dan itu bukan dimana-mana in yourself di dalam dirimu dulu dalam riwayat Nabi Muhammad tuh sering melakukan tahanut gitu kan kalau yang umroh pasti sering atau haji pasti tahu tuh apa itu tahanut tuh berdiam diri di dalam gua dalam gua hero gitu kan dan itu kalau kita masuk ke guanya itu pendek sahabat jadi orang berdiri gak bisa artinya Nabi Muhammad disitu bukan colat gitu loh dia sedang berdiam diri dia mungkin sedang meditasi demi mendapatkan pencerahan dari Tuhan nah laku Muhammad seperti ini itu akan menjadi makna atau simbol atau pelajaran bagi kita bahwa siapapun yang gak menyelesaikan permasalahan apapun mesti dimulai dari menyelesaikan persoalan dirinya sendiri lahir dan batin jadi setiap kali Nabi Muhammad ini pada saat itu sebagai pemimpin umat memiliki banyak masalah di dalam negaranya gitu kan di dalam kerajaannya saat itu gitu kan dia tidak mengusahakan mengupayakan solusi itu dengan misalkan ayo panggil ini gitu menteri-menterinya misalkan ayo kita rapat ayo kita apa melakukan sesuatu perubahan enggak yang pertama dia lakukan adalah dia berdiam diri dulu disitu dan disitulah makna simbolik bahwa semua apapun permasalahan itu harus dimulai dengan menyelesaikan persoalan dengan dirinya sendiri lahir maupun batin itu juga yang terjadi pada Ibrahim Daud Musa Sidarta Gautama mereka beroleh ketersingkapan terhadap semesta terhadap Tuhan itu semua ketika mereka dalam keterdiaman oke ke dalam keberdiaman dan di dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Kahfi itu artinya gua kenapa dia ditempatkan di tengah-tengah dari seluruh surat-surat dalam Al-Quran pernah enggak berpikir sahabat kalau saya dapat pemahaman bahwa Al-Kahfi itu ditempatkan di tengah-tengah seakan-akan berbisik siapa yang hendak menemukan inti Al-Quran maka ia harus masuk ke dalam guanya dalam gua atau tempat keberdiaman yaitu tempat adanya keintiman yang kuat antara keheningan dan pemikiran pemikiran yang menyeluruh ini bila dihendapkan dalam keheningan yang konsisten itu akan berbuah pada fokus yang kuat tapi untuk fokus kita harus berpikir mendalam sementara untuk mendalami relung pikiran kita justru harus menghendapkan pikiran dalam keheningan nah bingung kan dan keheningan itu dimulai dari diam seperti garam di lautan ya sahabat meski laut selalu terpapar radiasi matahari yang begitu tingginya tidak menjadikan laut itu jadi padang garam karena apa karena tidak berlangsung dalam keheningan karena laut itu selalu bergerak sehingga lautan garam tidak mampu mengkristal gitu hening hening dalam kediaman ini itu menyimpan ribuan kesadaran sahabat kesadaran yang tak dapat didengar siapapun yang tidak bersedia hening dalam kediamannya itu gitu kan dalam baik alahnya keheningan adalah kidung ilahi yang senantiasa membisikkan keagungan sekaligus mencerahkan bagi siapa siapa saja yang bersedia memerdekakan perang beratayudani dalam apa kurusetra pikirannya sendiri coba aja anda duduk satu menit aja anda lihat deh pikiran anda sendiri loncat sana loncat sini sibuk gitu kan dan keheningan adalah anugerah untuk menyadari kehadiran Tuhan jadi seperti itu sahabat ini lagi ya robohnya gue keheningan koronavirus 19 ini hanya satu fakta suka atau tidak keberadaannya menjadikan kita harus menemukan kembali gua-gua persembunyian kalau dulu kan dipaksa ya setengah dipaksa bahkan bukan setengah lagi dipaksa untuk diem tapi yang ada justru kita banyak stres jadi harusnya pada saat dipulang ke rumah kan harusnya orang bahagia gitu ya ternyata tidak penelitian menunjukkan bahwa pada saat koronavirus itu tingkat stres semakin tinggi justru ketika berdiam di rumah menghadapi orang-orang di rumah yang jarang kita lihat pasangan kita anak kita gitu kan jadi suka atau tidak keberadaan virus ini menjadikan kita harus menemukan kembali gua-gua persembunyian kita harus ciptakan itu di dalam diri kita sahabat tapi virus-virus lain juga mengharuskan kita pulang menemukan gua kehampaan di kedalaman diri kita juga fakta yang tak terbantah sebelum covid-19 begitu banyak virus yang mengampiri kita secara laten virus kesenjangan sosial lah virus koruptif lah manipulatif lah virus hoak lah virus video-video porno lah yang tak mampu dibendung oleh masker atau disinfektan apapun prinsipnya virus apapun yang bermutasi dari ego dari ego kita secara laten sedang mewabah di dalam diri kita benar covid-19 mungkin membuat kita dulu tuh selalu menggunakan masker gitu kemana-mana kan seakan-akan mulut kita dipaksa untuk bungkam selama ini kita ternyata terlalu bawel berisik dan caos ribut gitu mengada-ngada dalam memahami realitas hidup ini nah supaya tidak seperti itu kita mesti diam dan tidak perlu panik demi mendapatkan ketenangan yang menyembuhkan dan menyelamatkan tubuh kita mungkin berdiam di rumah tapi jiwa kita ternyata tidak pernah dirumahkan dalam gandingan jika ini yang terjadi sahabat maka seribu corona pun yang datang tak membuat kita menjalani kesempatan yang sedang dia berikan mestinya stay at home dulu itu menjadi momentum awal bahwa yang istimewa bagi kita untuk mengasingkan diri sejenak atau mengundurkan diri retirement dari hiruk pikuknya pikiran kita sehingga rumah-rumah kita pun menjadi semacam pesantren yang jauh dari keramaian selama beberapa hari demi lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan pertanyaannya mengapa tempat-tempat persembunyian itu seperti karantina selalu dirasa menyembuhkan pernah gak berpikir inilah perang yang sebenarnya terjadi siapapun yang sedang diasingkan pasti akan merasa kesepian jika kita tiba-tiba diasingkan di sebuah pulau kecil misalkan di tengah lautan tapak penghuni gangguan binatang buas atau makhluk tertentu mungkin masih bisa dilawan tapi melawan kesepian adalah penelitaan yang sangat memilukan pernah nonton case away kan cuk nolen disitu begitu terpukul dan menyerit ketika kehilangan wilson kenapa kesepian begitu mencekam dan menyakitkan sahabat karena dalam kesepian tidak ada afirmasi tentang aku aku kecil ya keberadaan orang lain kita anggap bermakna sebenarnya karena orang lain itulah yang dapat mengafirmasi aku kita tadi betapa sakitnya aku jika aku kita tidak diakui oleh orang lain aku kita akan selalu merontak apapun caranya untuk tampil so off gitu kan bagaimana kita wah seperti itu dulu saya begitu jadi kalau mau tampil itu sejam sendiri pergi ke salon pergi rambut salon-rambut salon muka salon ini salon itu yang kita yang saya anggap dulu adalah bahwa saya dihargai oleh apa yang saya tampilkan di dalam tubuh saya hari ini tapi sekarang saya sudah melepaskan atribut-atribut dunia seperti itu yaudah apa adanya rambut saya gelung ini kadang-kadang tadi saya seharian sibuk sama pasien jadi jam 7 kurang 5 saya baru bisa bernafas selesai ini apa pasien terakhir gitu seharian mencolot sana mencolot sini tadi ada 6 pasien datang dari Amerika kayak gitu ke tempat ini ke kem kami di theater seperti itu hanya untuk ngobrol diskusi tentang Tuhan jadi antik gitu jadi bukan selama ini pasien yang datang itu adalah urusan sakit urusan apa namanya sakit fisik sakit mental gitu kan yang tadi datang itu gimana bu kita masih on off nih ke Tuhannya katanya oh senang banget saya jadi 6 itu tidak sendiri-sendiri tapi kita ngobrol bareng dan itu hampir 3 sesi konsulasi gitu kita ngobrol tentang Tuhan tapi kembali lagi ngobrol tentang Tuhan itu tidak sama dengan merasakan Tuhan itu sendiri atau bahkan merasakan menjadi Tuhan itu sendiri kembali ke tadi ketika kita kesepian kita sendiri itu aku kita selalu merontah karena apa kita lagi tidak diakui bahkan segenap kebaikan dan moralitas yang kita subuhkan selama ini mungkin ternyata hanya kita lakukan demi meneguhkan keakuan diri kita kebaktian demi kebaktian kita lakukan tidak lain hanyalah memupuk upaya memupuk keakuan kita sendiri terlebih kini ketika zaman memanjakan kita dengan segala fasilitasnya semua laten dilakukan atas nama keakuan maka yang terjadi adalah perayaan keakuan di mana-mana ketika festival keakuan ini dirayakan maka jagat pun makin bising lantaran dipenuhi oleh keakuan masing-masing diri kita itulah mengapa kesediaan untuk mengendapkan aku tadi untuk dikembalikan disegara dikembalikan kepada si empunya ke pemiliknya itu menjadi laku tidak ada henti yang harus terus-menerus dilangsungkan sahabat jadi dan langkah awal sekaligus akhir dari pengembaraan si aku ini adalah keheningan sahabat dan bagi seorang filsuf keheningan itu dapat berupa keheningan lisan dan keheningan hati keheningan lisan adalah tidak berkata apapun kecuali yang ada adalah berkata Allah 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 bila seseorang hening lisannya meski belum bening hatinya setidaknya akan bicara tentang kebijaksanaan coba aja orang yang terbiasa untuk kening itu kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah selalu kata-kata mutiara atau berlian sementara keheningan hati itu adalah kesungguhan menahan diri dari semua pikiran yang muncul dalam atau tentang jiwa yang berkaitan dengan makhluk atau sesuatu yang diciptakan jadi kesungguhan menahan diri dari semua pikiran seseorang yang hening lisan meski belum sampai pada keningan hati bebannya pasti telah diringankan tetapi jika lisan dan hatinya telah hening kesadaran dirinya dapat dimanifestasikan dan Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada hamba jadi sebenarnya Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada siapa sahabat kepada orang-orang yang mampu hening dengan pikirannya jadi kalau hari ini Anda masih sulit untuk mencapai Tuhan masih sulit mengerti arti kusuk dalam sholat coba cek apakah pikiran Anda masih ribut apakah keakuan Anda masih hadir apakah endo ego Anda masih hadir makanya saya teringat seorang guru mengatakan bahwa puncak spiritual itu bukan ditandai dengan sholat mu seberapa banyak sedekah mu seberapa banyak puas mu seberapa lama kayak gitu tidak seperti itu itu ajalah ibadah ibadah secara fisik tapi puncak spiritual seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah ditandai dengan empat hal aku bukan siapa siapa aku tidak punya apa-apa aku tidak bisa apa-apa dan aku tidak tahu apa-apa ketika kita mampu dalam kesadaran empat ini maka yang ada yang hadir adalah Tuhan semata bahwa kita hari ini tahu kita hari ini pinter karena apa karena Tuhan bukan karena saya S1 S2 S3 kita tidak bisa apa-apa saat ini kita bisa apa-apa yang memampukan adalah Allah semata kita 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 saat ini punya apa-apa kita bisa sebut kita punya rumah kita punya mobil kita punya setumpuk sertifikat bukan karena usahamu sayang semua adalah milik Allah semata-mata yang suatu ketika Allah mau ambil itu suka-suka Allah dia sedang menitipkan saja hartanya kepadamu jangan sekali-kali engkau sombong dan merasa melekat dan memiliki semua harta itu saya tidak bisa apa-apa saya tidak tahu apa-apa saya tidak punya apa-apa dan saya bukan siapa-siapa bahwa kita hari ini adalah bukan siapa-siapa saat ini saya sebagai sinta saya sebagai itu adalah Allah yang sedang meletakkan itu bukan karena ego saya bukan karena saya ingin menjadi siapa-siapa bukan nah coba hal ini empat hal ini kita endapkan di dalam diri kita maka yang hadir adalah Allah itu sendiri yang sedang memujud yang sedang meminjam tubuh ini untuk mewujudkan karyanya untuk mewujudkan dirinya makanya di dalam diskusi dikatakan aku adalah hasanah tersembunyi karena aku ingin dikenali kuciptakan engkau kuciptakan engkau rosida kuciptakan engkau amardina kuciptakan engkau rubi Allah ingin dikenali melalui kita sayang maka hadirlah disini dan saat ini sebagai sebentuk kesadaran bahwa kita adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri di muka bubi ini untuk apa menyampaikan cinta kasih dan segala keberadaan dia itu mewujud dalam diri kita hari ini begitu sahabat kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab oke terima kasih bu sinta dan teman-teman semuanya nah malam ini gini saya tadi pas waktu bu sinta menyampaikan saya sudah baca beberapa hal jadi mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang buat saya nah nanti sambil saya menjawab pertanyaan yang buat saya bu sinta bisa lihat-lihat di pertanyaan mana kira-kira yang bu sinta mau jawab gitu ya oke saya mau jawab pertanyaan yang mungkin tadi waktu saya menyampaikan langsung nulis di chat karena disini ditujukannya bagaimana pak ya bukan bu berarti ke saya bagaimana cara mengistirahatkan pikiran dan perasaan saya gabungkan jadi satu ya bagaimana caranya supaya pikiran kita tuh tenang karena bagaimana dicoba ini saya pikiran melayang kemana-mana jadi intinya sama ya bagaimana mengistirahatkan pikiran dan perasaan pertanyaan yang lain yang serupa juga bagaimana cara bisa menenangkan pikiran apakah cukup dengan olah nafas atau meditasi nah jujur ya mengistirahatkan pikiran dan perasaan itu cukup susah karena memang manusia itu kita itu pikirannya ini sekali apalagi yang memang pikirannya cenderung reaktif sebentar ada yang suara bunyi pikirannya cenderung aktif kalau dites pakai tes sidik jari itu sebenarnya bisa ketahuan pola otak kita sebagai contoh untuk saya sendiri otak saya ini itu sangat reaktif nah untungnya kestabilan mental saya itu hampir dikatakan kayak nol nol itu artinya apapun yang terjadi dunia ini itu mental saya itu stabil tapi pikiran saya tidak pernah bisa tenang sangat reaktif mikir terus semuanya dipikirin dan kalau belum selesai enggak berhenti mikir itu kecendungan saya makanya kalau soal tabah tenang itu bagi saya mudah karena memang secara dites kecendungan saya itu adalah kekuatan mental ketenangan mental itu malah hampir-hampir tidak tergoyahkan oleh apapun kalau dalam skala pengujian di Bandung itu ada orang namanya Pak Tunggul Herbawono itu dari talent spektrum jadi tes hidup jari jadi beliau yang waktu covid datang ke rumah saya dan Pak saya pengen saya pengen ngetes ini Bapak ini kayaknya Bapak ini makhluk yang unik katanya Pak kesehatan mentalnya atau keterangan mentalnya Bapak ini kayak mau pakai bisa sebut 0% atau 100% apapun yang terjadi mental Bapak tidak terganggu sama sekali dan tetapi otak Bapak ini sangat reaktif nah biasanya kalau otaknya reaktif itu mentalnya mudah terganggu seiring dengan itu tapi saya kebalik-balik nah tapi dalam hal ini mengistirahatkan pikiran bagi saya sulitnya minta ampun karena saya orang yang bisa kuliah waktu saya kuliah teologi ya ngambil doktoral atau ngambil magister pendidikan itu bisa bisa belajar misalnya sejarah kering linga saya dan dan tangan saya laptop saya tak buka dan saya nulis buku pernikahan dan saya ujian kumlot jadi saya bisa otak ini kerja dua hal sekaligus waktu pandemi saya bisa ngelukis pasang empat kanvas sekaligus satu lukisan realistis satu pakai kuas satu pakai sekop satunya ekspresionis jadi saya bisa empat lima kanvas lukis sekaligus itu karena otaknya yang memang tidak bisa diem nah terus orang seperti saya ini harus belajar mengistirahatkan pikiran nah makanya ditanya pak gimana caranya terus terang susah banget yang pertama yang sehubungan dengan olah nafas ya bagi saya itu trik yang luar biasa jitu waktu saya mulai belajar meditasi atau olah nafas belajar meditasi ya dia jadi olah nafas tarik pelan-pelan rasakan nafas bergerak dari hidung ya rasakan di ujung pangkal karena dirasakan apa yang terjadi ya otomatis kita gak mikir yang lain-lain kan jadi saya itu berpikir gini ini guru olah nafas ini pinter nih ya atau guru meditasi ini ribuan terlalu pinter ya cara membuat orang gak memikir masa depan masa lalu yang dipikirin nafas menikmati nafas nikmati ya udara masuk nikmati itu terasakan udaranya bergerak ya pangkal hidung terus kronkar rasakan paru-paru seger ya karena berbenit-benit begitu udara patuh gak mikir yang lain-lain gitu itu makanya olah nafas itu paling tidak paling tidak mikir nafas ya sampai akhirnya nafasnya gak dipikirin gitu ya tapi itu udah udah jembatan itu contoh salah satu ya trik atau trik yang lain yang kalau bagi yang Kristen ya memang ini sangat-sangat Kristen banget ya Alkitab itu Paulus berkata begini kalau aku berbahasa roh maka rohkulah yang berdoa dan akal buddhiku tidak turut berdoa jadi mengistirahatkan pikiran nah sebenarnya bahasa roh itu glusolali ada bahasa roh yang namanya karisma karisma itu misalnya ada orang yang berbahasa asing lalu yang lain menerjemahkan kalau tahun 90-an saya beberapa kali menerjemahkan nah kalau ingat di doa pengerja di karsa pemuda itu namanya bahasa roh karisma dimana roh kudus meminjam lidah kita untuk berbicara ya ada kisah-kisah bagaimana orang bule ke Bali dan menggunakan lidahnya orang itu gak bisa bahasa Bali tapi dia ceramah bahasa Bali makanya orang Bali berjadi percaya itu namanya bahasa roh karisma tapi ada bahasa roh yang bahasa aslinya Yunannya itu doreo doreo itu glusolali glusolali itu sebenarnya mengucapkan kalimat yang tidak ada artinya berulang-ulang atau mungkin kalau di Islam kayak orang itu ya sembahyang gitu ya ha ilah ha ilah ha ilah ha ilah terus gitu sampai akhirnya ya udah gak mikir apa-apa gitu nah itu sama juga kalau di Afrika di suku-suku pedalaman gitu ya berulang-ulang sampai gak mikir apa-apa itu sih mirip banget mirip dengan bahasa roh yang namanya glusolali yang gak ada artinya berbeda dengan bahasa roh yang karisma nah itu kalau dilakukan ya lama-lama pikirannya mengendap maksudnya pikirannya tidak aktif nah makanya ada orang yang bilang begini berarti basroh bahaya ya bahaya kalau dia ikut-ikutan jadi waktu pikirannya mengendap rohnya yang aktif yang masuk setan tapi kalau orang yang rohnya ada roh kudusnya waktu pikiran mengendap yang didengarkan suara Tuhan jadi sebenarnya mengistiratkan pikiran itu ya kita bisa dengan tidak berpikir apa-apa atau melakukan sesuatu yang gak butuh pikiran mengusapkan kalimat yang gak ada artinya berulang-ulang terus-menerus itu namanya glusolali saya terus-terang agak susah dengan teknik itu dan saya juga tidak selalu jangankan saya Nabi Daud pun juga tidak selalu dengar suara Tuhan kalau dia selalu dengar suara Tuhan pasti dia gak selingkuh pasti dia gak bunuh Uriah pasti dia gak tiduri batseba istrinya orang lain dalam kondisi tertentu dalam pergumulan tertentu sehingga kita tuh gak kalau Bu Sinta tadi bilang tak berdaya itu tepat banget ya dalam kondisi tertentu kita tuh gak berdaya gak bisa apa-apa gak bisa diandalkan udah pentok kesana kemari pasrah total nah jadi memang kita tidak selalu kita tidak selalu bisa dengar suara Tuhan Tuhan ini belok kiri atau kanan yang kanan masih tahu enggak ya kita kadang gak bisa untuk selalu dalam setiap hal yang kecil-kecil kita bertanya sama Tuhan Tuhan juga udah kecakati akal Tuhan kasih kita Google gitu ya tapi kalau pas Google-nya rusak HP-nya habis baterainya mati pergi ke suatu kota yang kita gak tahu jalan nah tuh dalam keheningan dimana akal kita gak nyampe atau saya tadi cerita saya masuk dalam kepakaran tapi banyak cerita ya bagaimana mengalami kepakaran agenda hilang atau sedikit agak nekat karena mendapat semacam fisika pergi kemana lalu taat diikutin lalu mulai melihat jalan-jalan Tuhan nah itu tidak selalu tapi kondisi tertentu juga kadang memaksa kita memang kita mau dipikir kayakpun udah gak nyampe akhirnya kita gak mikir apa-apa lalu pasrah total jadi itu butuh latihan nah denger suara Tuhan itu cukup susah mungkin sebelum yang susah yang masih lebih mudah adalah mengenal kehendak Tuhan itu lebih mudah karena kalau mengenal kehendak Tuhan itu yang penting kita egonya habis gak punya ego bukan kehendak kita nah kalau mendengar suara Tuhan dalam arti gini kalau saya sering mengajarkan orang mendengar suara Tuhan itu saya gak mau yang mengajari yang aneh-aneh dulu kayak denger suara yang audible gitu enggak kalau bagi saya suara Tuhan itu udah pasti ya Alkitab itu suara Tuhan itu di atas putih makanya baca aja Alkitab sering-sering nah nanti ketika kita dalam kondisi tertentu masalah maka kita diingatkan akan firman Tuhan nah itu suara Tuhan artinya suara Tuhan itu harus di reconfirm dengan Alkitab kalau enggak nanti kesesatan terjadi di mana-mana kita Alkitab sesat jadi tetap namanya kehendak Tuhan dan suara Tuhan itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang suara Tuhan yang sudah didokmakan sudah ditulis ya kalau Islam ya Al-Quran kalau Kristen ya Alkitab jadi bagi saya suara Tuhan itu sebenarnya ya Alkitab itu suara Tuhan tapi kadang-kadang kita masuk dalam kondisi khusus dimana bukan kehendak Tuhan suara Tuhan dalam arti yang ajaran tapi kayak saya tadi ini minggu besok ini kok mau kemana Alkitabnya kebakar ya mau dipikir ya gak bisa udah mau diapain lagi nah itulah kita dipepet dalam kondisi betul-betul mengandalkan Tuhan kalau saya nunggu di rumah ya gimana Pak sampai di mana sampai di rumah kenapa Bapak di rumah panjang ceritanya itu kayak 2-3 minggu kalau luar kota udah beres dalam kota bergumul nangis-nangis ya kadang kita doanya Tuhan tolonglah itu yang gereja yang besok saya kontrol kemana itu malam ini telepon konfirmasi doanya gitu dijawab Pak ngingetin ya besok Bapak ke tempat saya iya ini yang saya tunggu tapi ada yang betul-betul sampai minggu malam nggak ada yang telepon ini gimana udah ya masuk kayak tidur mikirin tidur deh bangun tidur itu kayak nangis-nangis gimana itu ini kemana tapi begitu punya pengalaman 1 pengalaman 2 itu akhirnya terjadi pengalaman berikutnya begitu tahun selesai punya agenda lagi ya nggak pernah bergumul lagi ini kemana jadi itu butuh latihan dan kadang Tuhan yang melatih kita oke saya tadi pertanyaannya adalah apakah cukup dengan olah nafas dan meditasi saja ya menurut saya itu mesti dikombinasi ya bagaimana kita masuk dalam perkumulan terus kita belajar mengenalkan Tuhan belajar untuk mengistirahatkan pikiran dan itu tidak mudah tapi dengan latihan ya latihannya itu sebenarnya kalau sekarang ini atau dalam komunitas ini ya kita meditasi olah nafas itu adalah latihannya mungkin itu dulu yang saya jawab ya nanti kembali ke Bu Sinta mungkin sudah melihat beberapa pertanyaan yang ada dan pilih yang mana yang mau dijawab saya spotlight juga langsung ya masih mute eh nggak udah ya jadi untuk ini Pak Pak Yu keterbatasan fisik finansial gitu kan silahkan sahabat-sahabat siapapun yang mau konsultasi silahkan bisa menghubungi Bu Ati gitu kan jadi kalau ada yang apa namanya mengalami keterbatasan biaya dan sebagainya bisa dikomunikasikan sama beliau saya dan tim itu sudah mendedikasikan diri saya sepenuhnya diri kami sepenuhnya itu untuk melayani umat gitu kan nah cuman apa nanti akan ada akan dengan sendirinya kok Pak jadi banyak orang-orang yang contoh misalkan ada orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu dia sampai pinjem-pinjem uang gitu ya dan sebagainya gitu kan itu tapi dia tidak minta tidak minta keringanan gitu ya dia tetap dengan gagah mau membayar full gitu kan inilah ini pasti akan rasa gitu kan saya akan bilang sama Bu Ati Bu Ati kembalikan ininya atau kasih keringanan gitu atau dia mau ikut camp misalkan mau ikut camp misalkan dia benar-benar bersungguh-sungguh saya tahu orang ini tidak mampu itu saya akan bilang sama Bu Ati itu sebagai admin kasih dia keringanan mampunya berapa mau dicicil mau apa mau minta berapa itu ini akan rasanya akan bicara gitu sahabat itu saya itu yang saya sering katakan sama Bu Ati dan saya tidak perlu tahu itu gitu bahwa kami tetap akan melayani intinya bahwa semua orang yang dihantarkan itu adalah apa Allah juga yang punya kuasa punya kehendak sehingga kami tetap harus melayani apapun bisa mampu bayar atau tidak gitu sahabat nah kemudian kena kerusakan sarap tepi di ujung telapak kaki kiri oke jadi masalah sarap itu selalu terkait dengan terkait dengan komunikasi yang tidak tidak keluar gitu jadi selama ini selalu diposisi sebagai pihak yang menerima saja gitu mau speak up gak bisa itu di ujung telapak kaki kiri kanan dan kaki kiri kanan dan ketika itu di telapak kaki itu berhubungan dengan ketakutan untuk melangkah maju ke depan nah cara sembuhnya selalu kita memandang bahwa setiap penyakit itu punya tiga akar sahabat akar secara fisik ya beresin secara fisik caranya bagaimana apakah dia memang butuh obat-obat herbal apakah dia butuh suplemen apakah dia butuh energi yang kurang itu adalah terkait dengan apa namanya terkait dengan fisik tubuh fisiknya nah yang kedua adalah akar secara mental bahwa dalam setiap penyakit itu punya apa akar secara mental yang harus juga kita benahi karena apa ngebenahi secara fisik ternyata tidak tidak sepenuhnya bisa membawa hasil makanya semakin kesini banyak dokter-dokter hadir di camp kami di theater itu adalah kenapa dunia medis dunia yang mengedepankan masalah fisik tidak laki mampu menjawab apa namanya sakit-sakit yang mereka alami gitu udah minum obat kok masih sakit udah cancer udah diangkat udah dikemo kok masih tumbuh lagi tumbuh lagi tumbuh lagi gitu kan nah berarti akarnya tidak hanya secara fisik dong akar secara mensal juga harus ditemukan dan disitu kita lakukan perubahan sesuai dengan pesan cinta yang tidak disampaikan melalui sakit itu gitu kan nah itu pesan cintanya apa saya sudah sering bahas silahkan baca buku sendiri di pesan cinta Tuhan melalui sakitmu gitu kan silahkan mau cari apa linknya link untuk beli ada di buati gitu karena beda banget kalau di di sopi atau di tokopedia itu banyak sekali palsunya udah pasti itu jelek cetakannya dan yang kedua adalah aliran energinya itu gak sampai gitu kalau membeli buku itu bajakan jadi silahkan ke buati gitu itu buku itu bagus banget karena editornya juga Pak Yarot beliau banyak menambahkan ayat-ayat Kristen disitu gitu nah itu akar secara mental beresin secara mental karena sakit diabetes sakit hipertensi kolesterol jantung cancer itu pesan cintanya berbeda-beda sahabat jadi gak hanya sekedar beresin di aspek mentalmu aspek mental yang mana perasaan saya sudah mengampuni saya sudah melupakan gitu kan aspek memang saya gak ada apa-apa nah itu yang kalau gak ada apa-apa anda tidak sakit hari ini sahabat justru orang yang merasa tidak ada apa-apa dalam dirinya itu justru jadi masalah karena apa ya dia tidak tahu apa yang mau dia beresin gitu kan itulah masalahnya gitu kan karena dia merasa tidak apa-apa padahal tubuhnya sakit gitu sakit secara mental bereskan secara mental sakit secara spiritual beresin secara spiritual yaitu bagaimana anda membangun kedekatan bukan dekat ya saya kalau saya bilang dekat itu kan kita ber apa-apa kita mepet pun kita tetap berjarak gitu kan membangun rasa kebersatuan bahwa Allah itu hadir di dalam diri anda gitu itu ayat itu jelas sekali gitu bahwa Tuhan hadir di dalam dirimu gitu nah itu satu-satunya jalan untuk mencapai Tuhan itu tidak lain tidak bukan adalah ketika kamu mampu mengheningkan pikiranmu nah itu yang kita bangun di camp kesembuhan holistik gitu kan ya tiap bulan ada ini saya share dulu ya apa namanya jadwalnya yang paling dekat itu di bulan November itu sahabat di tanggal 19 dan 24 gitu dan itu seatnya tinggal 8 orang Pak Jarot udah penuh gitu kita cuma 36 orang maksimal gitu dan seatnya udah tinggal 34 nah yang menarik yang di bulan Desember nih di bulan Desember itu kita khusus untuk pasangan hanya 12 orang 12 pasang suami istri maupun sama keluarga misalkan jadi itu kan pas libur ya tanggal 26 sampai 21 Desember itu pembicaranya ada 3 gitu tidak hanya saya ada Pak Jarot juga dengan ilmu pola hidup sehatnya dan ada Coach Wisnu itu dia ahli di dalam self-love awareness gitu jadi self-love awareness ini adalah itu juga suatu materi yang bagus banget gitu bahwa segala masalah di muka bumi ini seringkali terjadi karena apa kita belum berhasil mencintai diri kita sendiri jadi semua masalah di luar itu adalah it's not about them apapun masalah di luar itu bukan tentang mereka gitu kan tapi tentang kita dengan diri kita sendiri nah disitu nanti kita diajarin tentang sadar nafas sadar waktu sadar rasa gitu karena itulah cara kita untuk masuk di dalam keheningan di dalam diri dan sebenarnya di ujungnya adalah ya melihat Tuhan juga gitu merasakan Tuhan juga di dalam diri gitu bahwa ketika kita sampai pada kesadaran sadar nafas sadar waktu sadar rasa itu adalah kita mencapai kesadaran Tuhan itu gitu itu implikasi langsung dari bukunya apa namanya The Power of No dari Ekhart Toleh itu bahwa kita bicara kita pernah bicara itu tentang Power of No gitu di zoom ini silahkan sahabat cari di zoomnya Pak Zarot itu ada The Power of No itu bicara tentang tidak hanya bicara tentang dimensi waktu atau timeline waktu tapi sebenarnya bicara tentang kehadiran Tuhan yang harusnya kita rasakan di setiap detik hidup kita hari ini jadi kalau kita nggak connect dengan dia itu adalah kerugian terbesar dan penderitaan terbesar dalam diri kita sahabat gitu jadi silahkan itu hadir entah mau November atau Desember itu yang November tinggal sedikit lagi itu semua nanti diajarkan dan yang paling penting adalah apa namanya tadi nah nih yang bagaimana menjalankan bagaimana supaya pikiran itu tenang tidak kemana-mana itu kita belajar untuk selalu menjadi penyaksi dari pikiran kita coba saja ketika Anda tutup mata sejenak Anda saksikan diri Anda pikiran Anda berarti ada berapa diri kita tentu saja ada dua ya satu menjadi penyaksi satu yang disaksikan nah yang disaksikan apa? pikiran-pikiran kita belajarlah untuk menjadi penyaksi dari pikiran-pikiran kita sendiri ketika kita menjaksi penyaksi maka kita sebenarnya sedang berjarak dengan pikiran-pikiran kita dan pikiran-pikiran itu loh yang seringkali membawa emosi mengandung muatan-muatan emosi seperti itu nah itu kita berjarak artinya apa? kita ketika kita berjarak kita tidak lagi menjadi pelaku emosi tapi kita menjadi penyaksi emosi kita dan sehingga ketika kita menjadi penyaksi maka kita akan mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita dengan lebih baik coba saja itu Anda harus latih tiap hari sehingga bahwa diri Anda sampai akhirnya pada satu titik Anda akan menemukan bahwa di dalam diri Anda yang sejati itu adalah Allah itu sendiri yang sedang menyaksikan diri Anda ini yang sedang ribut ini dengan pikiran-pikirannya itu gitu itu Anda akan lama-lama akan terpisah 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 dan akhirnya menyaksikan bahwa marah kita hari ini sedih kita hari ini cemas kita hari ini itu adalah kerja pikiran kita dan itu bukan diri kita yang sesungguhnya diri kita yang sesungguhnya adalah Ruh Tuhan yang hadir di dalam diri kita yang itu selalu hening selalu suka cita orang kok dalam kesadaran Tuhan tidak ada sedih sahabat yang ada suka cita terus dia bahagia terus dalam kandisi apapun gitu kan itu itu yang harus kita cari ke dalam diri dan penemuan itu adalah prosesnya adalah melalui hening tadi jadi hening ini banyak banget manfaatnya jadi rugi banget kalau sahabat hari ini belum mampu untuk hening sepenuhnya padahal di dalam hening itu itu adalah super power saya sekarang tuh hampir gak pernah minum obat sahabat kemarin saya kecapean banget naik turun-naik turun bayangin di di apa ciater itu kita kan berkontur ya naik turun kamar saya di atas aula kamar di sini kemudian aula di bawah gitu kan itu naik turun-naik turun tangga saya masih apa dasar tulang belakang saya dulu pernah bermasalah jadi mudah sekali sakit gitu capek gitu itu saya ketika itu udah bener-bener kecapean gitu saya cuma duduk tenang di ini saya saya tidak ambil obat saya tidak ambil apapun saya duduk tenang saya hening masuk dalam kesadaran Tuhan kesadaran hening itu yang ada adalah super power tuh keluar itu tubuh tuh gerak sendiri sahabat dia mengeberesin dirinya sendiri pagi-pagi saya bangun dengan ringan dan enteng banget saya tidak perlu pergi kebetukan pijet saya tidak perlu cari aku puntur atau apapun gitu atau minum obat enggak tapi kita beresin ke dalam diri gitu mau itu panas mau itu apa itu semua kita bereskan ke dalam diri melalui hening tadi itu suatu kekuatan yang powerful dimana kita sedang memberikan ruang bagi tubuh kita untuk melakukan prosesnya dengan sempurna makanya di buku saya boleh ada buku itu saya pesan cinta di depan itu saya tulis tuh bahwa di sini saya tulis di buku ini bahwa pesan cinta Tuhan melalui sakitmu di depan itu saya tulis kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna nah kenapa kita tidak sampai pada kesempurnaan itu bahwa Tuhan tuh sudah mengerahkan tubuh yang luar biasa dimana sakit itu sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya itu itu yang perlu kita akses perlu kita dalemi bagaimana potensi itu hadir sepenuhnya di dalam diri kita hari ini itu yang kita bangun di camp gitu sahabat bahwa semua potensi itu hadir di dalam diri kita dan itu ketika Anda benar-benar sampai pada kesadaran itu orang cancer otak cancer otak cancer-cancer yang yang sudah ini banget gitu kan itu yang sudah ibaratnya dokter sudah angkat tangan seperti itu bisa menemukan kesempuruhan yang sempurna dan bahkan secara sepontan bahkan kadang-kadang tidak perlu ikut camp banyak itu terjadi apa sahabat-sahabat yang bisa recovery dengan cepat ketika kesadaran itu hadir di dalam diri gitu sahabat apa lagi ya oh banyak banget apakah ning tanpa dengar musik pikiran perasaan gitu jadi untuk para pemula memang butuh durasi waktu yang cukup gitu kan jadi minimal Anda menyediakan waktu setengah jam satu jam gitu kan untuk proses latihan meditasi sekali lagi saya katakan latihan meditasi karena meditasi yang sebenarnya itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam ketika kita mampu menyadari pikiran-pikiran kita dan mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita dengan lebih baik itu tapi ketika sudah Anda sudah expert gitu kan ibaratnya maka Anda tidak perlu lagi durasi yang panjang gitu kan cukup Anda 5 menit 10 menit gitu dalam setiap kesempatan gitu kita langsung sampai langsung kita masuk ke dalam diri dan menyadari bahwa oh ini adalah misalkan saya marah oh ini marah saya karena ini oh ini sedih karena ini oh ini sakit karena ini gitu kan kita langsung cepat connectnya gitu oke Bu Dewi suami saya stroke sudah satu tahun lebih penyumbahan otak kanan stroke kiri sudah terapi banyak tapi belum kembali normal itu biasanya kondisi mentalnya belum berubah doakan kami saya dengan tim disini lagi mengupayakan mungkin mulai bulan Desember gitu kami mulai membuka rawat minat jadi di 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 theater ini tidak hanya nanti difungsikan untuk camp kami punya 15 kamar tidak hanya difungsikan untuk camp saja tapi kita juga menerima kasus-kasus seperti suaminya Bu Dewi tadi yang setruk atau yang cancer yang mungkin butuh waktu lebih panjang tidak hanya cukup dengan camp kesembuhan holistik yang 6 hari atau 3 hari apalagi gitu kan yang 6 hari aja itu belum memberikan kesembuhan yang signifikan walaupun arahnya sudah ada jadi banyak sahabat bisa lihat di channel youtube saya Sinta Club Seat Holistik disitu banyak testimoni kesembuhan mau itu Parkinson cetruk cancer dan sebagainya itu banyak testimoni kesembuhan disitu tapi sekali lagi kita di camp tidak menjanjikan kesembuhan bahwa anda disini akan sembuh 100% tidak tapi yang ada adalah anda sadar bahwa Allah itu hadir di dalam diri dan kita perlu mengaksesnya ke dalam diri sembuh itu adalah bonus karena tubuh ini hakikatnya adalah sakit tubuh ini akan kita tinggalkan jadi rugi banget kalau kita hari ini menghabiskan banyak waktu kita untuk ngurusi tubuh padahal ada satu hal yang lebih penting untuk kita pikirkan dan perjuangkan adalah bagaimana kita bisa pulang sempurna kepada Allah saat kita sadar Allah itu di dalam diri itu sahabat jadi silahkan Bu Dewi bisa ngubungin Bu Ati gitu untuk bisa ikut apa namanya bisa ikut camp ataupun nanti rawat inap yang lebih panjang di bulan Desember kita akan membukanya gitu untuk kasus-kasus stroke cancer seperti itu bahkan apa namanya untuk menjamin rasa tenang sahabat gitu kan bahwa kita akan memberikan garansi 50% uang kembali gitu kan kalau Anda tidak merasakan progres bukan sembuh ya progres gitu yang tadinya stroke gak bisa jalan bisa bangun bisa berjalan walaupun belum normal gitu itu kan progres ya Anda harus hargai sekecil apapun progres itu di dalam diri Anda gitu itu silahkan di Bu Ati ada di 0851 0543 0330 ini yang sering terjadi bagaimana cara mengatasi kalau saya tiba-tiba mendengar berita buruk tensi darah saya langsung lonjak naik lalu saya panik dan takut akan terjadi stroke pada saya jangan kan Bapak saya pernah punya pasien itu seorang dokter spesialis penyakit dalam pagi-pagi sudah datang ke saya dan dia mengatakan tadi malam saya kena serangan stroke dia tahu bahwa ini adalah serangan stroke karena apa ternyata dan dia mengatakan saya ini dokter saya sudah minum obat saya sudah minum obat diabetes saya sudah minum obat hipertensi hanya karena kata-kata suami itu memicu emosi saya sehingga tensi saya naik gula darah saya naik dan saya akhirnya sadar bahwa ini bukan lagi masalah fisik tapi ini masalah emosi saya dengan diri saya sendiri kenapa kok saya belum bisa memaafkan suami saya yang peristiwa peristiwa perselingkuhan itu sudah 15 tahun yang lalu dan suami saya sudah baik tapi saya tidak bisa melupakan peristiwa itu ternyata itu setelah di dalam akarnya bukan pada suami jadi selalu di dalam permasalahan hidup kita hari ini ada pola seperti ini sahabat ada pola bola-bola kecil tadi ini 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 adalah selalu dalam setiap permasalahan atau penyakit kita hari ini itu ada pola seperti ini ada bola kecil yang berna orang merah disebut dengan masalah perjalanan waktu membuat masalah ini bertambah besar-besar-besar sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom kalau sudah simptomnya gede dia akan muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik nah sayangnya orang yang tidak belajar kesehatan nolistik sibuk ngurusin simptom gejalanya saja sakit kepala minum panadol ada cancer potong kemo gitu kan insomnia gak bisa tidur minum obat tidur hanya ngurusin simptom yang besok akan muncul lagi muncul lagi saat efek obatnya sudah habis atau saat kansernya ternyata tumbuh lagi tumbuh lagi tumbuh lagi gitu dan itu banyak sekarang dokter-dokter hadir di ruang di camp kesembuhan nolistik seperti itu gitu kan karena dia tidak tahu lagi harus bagaimana gitu karena sudah sudah kemo sudah terapi ini itu tapi kenapa kansernya tumbuh lagi tumbuh lagi kenapa karena akar masalahnya tidak ditemukan dan kebanyakan akar masalah itu ada di pikiran bawah sadar kita sahabat ada emosi-emosi yang belum terselesaikan di pikiran bawah sadar kita dimana pikiran bawah sadar itu 95 sampai 99 persen ini yang seringkali tidak kita sadari dan kita harus ke sana untuk mengakses pikiran bawah sadar kita lewat apa relaksasi pikiran yang kelima pintu kelima relaksasi pikiran dimana disitu ada meditasi dan hipnoterapi kalau hipnoterapi harus ketemu dong kalau meditasi kita masih bisa lakukan apa namanya jauh-jauhan misalkan Anda bisa ikut kelas coaching online misalkan seperti itu ada kita juga ada kelas coaching online yang belum bisa sampai ke sini Anda bisa ikut kelas coaching online tapi lebih abdol sebenarnya Anda ikut kelas camp kesembuhan nolistik karena kalau sudah ikut kesembuhan nolistik itu full package hipnoterapinya dapat meditasinya dapat saya akan ajarkan 3 jenis meditasi dan nanti kalau belum beres pun masih bisa dilanjutkan jadi tidak dilepas itu saja Anda akan masuk di kelas coaching online dan itu berlangsung sebulan dan free resit seumur hidup artinya apa saya menampingi Anda seumur hidup sahabat ini kayak udah kontrak hidup semati tinggal matinya saya atau matinya Anda aja seperti itu itu komitmen saya bahwa proses menyembuhkan diri ini adalah proses seumur hidup sahabat jadi saya bertindak dalam hal ini sebagai seorang sahabat yang menemani perjalanan hidup sahabat selanjutnya dan itu sudah full package Anda hanya daftar sekali ikut tapi manfaatnya seumur hidup gitu sahabat itu sayang jadi worth it gitu loh untuk kita ini karena proses saya berjalan 10 tahun itu ilmunya diringkas jadi 6 hari itu gitu loh jadi Anda tidak perlu mengalami jatuh bangun seperti saya 10 tahun untuk mendapatkan kesembuhan itu diringkas dalam ilmu 6 hari itu yang akan kita berikan dan latihkan langsung jadi kayak Pak Jarot juga disitu akan ngajarin olah nafas gitu kan selama ini kita ikut beliau tiap pagi olah nafas lewat layar kaca kan kadang-kadang gak maksimal tapi ketika hadir di camp benar-benar disitu langsung melakukan tarik buang tarik buang gitu kan nah itu benar-benar tuh kita hadir disitu dan merasakan dan kalau ada kendala-kendala itu kan langsung bisa dibenerin gitu diberesin sama Pak Jarot langsung seperti itu sahabat oke apa ada lagi banyak banget ya malam bunda sinta pesan cinta apa saya belum punya anak sudah 13 tahun saya punya kisah dalam 2-3-2016 saya cek ini tumbuh lagi bunda kisah ini nah kisah itu kita baca sahabat kisah itu apa pesan cintanya pesan kisah adalah running the old painful movie sedang memutar film yang menyakitkan dari masa lalu nursing heart pengasuhan yang menyakitkan dan pertumbuhan yang tidak tepat jadi biasanya ini semua terkait dengan masa kecil masa lalu atau saat ini dalam hubungan dengan suami kayak gitu dengan pasangan itu jadi itu tadi selalu saya katakan semua penyakit masalah itu punya 3 akar akar secara fisik beresin secara fisik macam-macam tuh metodenya mau itu dikasih obat kah dikasih suplemen kah di apa kayak kita tuh diangkat kah misalkan itu semua secara fisik secara mental bereskan secara mental secara spiritual bereskan secara spiritual makanya itulah holistik kita gak bisa satu saja kayak gitu karena 3-3 ini hadir dalam setiap permasalahan tuh hadir gitu dan itu yang harus kita bereskan makanya pendekatannya harus secara holistik gitu ini termasuk kayak gini nih saya batuk udah hampir 3 bulan saya ke dokter katanya saya alergi gitu kan jadi apa namanya ini baru 3 bulan ada yang sudah 3 tahun bu ada yang sudah 10 tahun batuk terus gitu batuk itu kenapa batuk itu terjadi karena apa namanya ada sesuatu ada sesuatu yang ingin dibicarakan tapi gak bisa dibicarakan gitu loh jadi kayak bahasa 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 jowone itu desire to bark at the world ada keinginan untuk barking gitu teriak pada dunia eh dengerin saya dong lihat saya dong gitu kan tapi gak pernah bisa dikatakan jadi tersumbat disini sehingga akhirnya jadi riak-riak di dalam diri dalam diri seseorang itu sehingga dia menjadi batuk terus yang gak sembuh-sembuh kayak gitu itu sahabat nah kemudian gagal ginjal karena hipertensi bu Ciki ya silahkan bu Ciki kalau gagal ginjal itu kita sudah punya metodenya gitu kan kita akan ketemu tuh antara prinsip membangun tubuh itu seperti membangun rumah sahabat butuh apa material dan butuh tukang itu adalah prinsip dasar kalau kita ingin memperbaiki tubuh itu seperti ibaratnya kita membangun rumah nah di dalam rumah itu kita butuh apa kita butuh material dan butuh tukang material itu apa material itu adalah hal-hal yang sifatnya memang membangun tubuh gitu kan detok misalkan nah itu penting untuk supaya penyerapan makanan dan obat berlangsung dengan baik itu pertama kayak gitu kan kemudian masuk obat herbal masuk suplumen masuk makanan sehat masuk probiotik air minum alkalin itu semua ada di camp gitu jadi tahu arahnya nah yang kedua adalah tukang tukang itu apa energi nah ini yang seringkali kita lucu gitu kan anda mendapat energi dari mana jadi kita butuh energi untuk memproses semua bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh kita untuk menjadi untuk mampu meregenerasi dan membangun tubuh kita kembali gitu kan nah pertanyaannya energi dapat dari mana apa namanya energi dapat dari mana energi itu dapat dari kebanyakan orang menjawab dari makanan padahal dari makanan itu sangat-sangat kecil itu pun dengan catatan kalau makan anda bagus makan anda bagus itu seperti apa tentu saja yang segar yang tidak melalui proses pemasakan gitu kan itu adalah makanan nah energi terbesar dapat dari mana energi terbesar itu dapat dari semesta yang tanpa batas ini sahabat dari apa nafas yang anda hirup bumi yang anda pijak air yang anda sentuh suara yang anda dengar dari alam itu semua mengandung energi dan mencharge tubuh anda itu semua ada di bukan tanpa kebetulan ya di kami itu kita punya sungai kita punya air terjun udaranya bersih awannya bersih gitu kan terus rumput-rumput banyak gitu kan itu semua hadir gitu yang harusnya bisa ngecas tubuh kita pertanyaannya kenapa kita ini berada di alam tapi kok kita masih hari ini masih lemah letih lesu itu sama seperti itu sama seperti orang apa seperti ikan di dalam samudera masih teriak-teriak mana air mana air kan lucu gitu loh sahabat kita ini berada di dalam lautan energi yang tanpa batas yang Tuhan sediakan secara gratis untuk kita manfaatkan membangun tubuh tapi kita tidak mampu menggunakannya saat kita sakit hari ini itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa energi anda rendah sahabat energi anda sedang low kenapa kok bisa low padahal kita di dalam lautan energi yang tanpa batas itulah yang kemudian kita harus pelajari ada apa masalah apa dengan diri kita oh ternyata terjadi korosif di dalam tubuh baik korosif secara fisik maupun korosif secara mental korosif secara fisik apa terlalu banyak racun di dalam tubuh anda itu yang harus kita detok semua itu baru detok fisik belum detok mental terlalu banyak pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita itu yang harus kita detok makanya di dalam camp ke semua no listik itu banyak sekali sesi-sesi untuk melepasan emosi itu jadi masuk ke kesadaran diri dan banyak melepaskan emosi-emosi yang terpendam di dalam diri ada materi tentang ego personality bahwa kita itu ada terdiri dari diri-diri yang bermasalah nah itu yang kita kenali untuk kita bereskan satu-satu bahkan di akhir malam itu besok kita pulang itu ada satu sesi meditasi kematian kita menyiapkan diri kita untuk mati karena apa kematian itu adalah ketakutan terbesar umat manusia di muka bumi hari ini gitu jadi disitulah kita hadirkan camp ini benar-benar lengkap fisik mental spiritual dari makanan sehat semuanya ada disitu untuk apa untuk membangun diri kita menjadi lebih baik baik secara fisik mental maupun spiritual sahabat itu ini kita lihat disitu apa namanya itu sudah include penginapan pendalaman masalah sudah ikuti penginap terapi makan sehat obat herbal probiotik air minum alkalin detok minyak enema kopi jus detok penyakit terapi gelombang etera kayak gitu ini terapi gelombang etera ini buat yang gagal ginjal itu banyak sekali testimoni kesembuhan tadi bu cici yang sudah gagal ginjal itu perpaduan antara obat herbal sama terapi gelombang etera itu banyak sekali testimoni kesembuhan tidak lagi harus ini gitu pelahan-lahan ginjalnya membaik ureum kreatinin menurun fungsi ginjalnya membaik sehingga dia akhirnya lepas dari cuci darah jadi yang tadinya seminggu tiga kali menjadi seminggu dua kali menjadi seminggu sekali sampai akhirnya benar-benar lepas itu sudah banyak sekali testimoninya gitu sahabat kemudian juga ada materi meditasi dan pelepasan emosi plus free coaching online seumur hidup jadi ini adalah harga segitu tuh murah banget kalau orang gak lihat di awal mungkin aduh bahal banget ya 7,5 gitu kan tapi bandingkan dengan manfaatnya bandingkan anda ke rumah sakit misalkan itu 7,5 juta paling hanya dapat obatnya saja gitu kan sahabat dan itu belum menjamin kesembuhan secara total kayak gitu tapi disini adalah ada yang mahal sekali yang anda tidak dapatkan di rumah sakit manapun adalah anda mulai sadar akan diri mulai sadar akan semesta mulai sadar akan Tuhan yang hadir di dalam diri sahabat ini yang sulit untuk kita dapatkan di ruang-ruang di ruang-ruang kelas manapun atau di rumah-rumah sakit manapun sahabat kita tidak lagi ngurusin tubuh semata karena tubuh ini pun akan kita tinggalkan gak peduli anda sakit gak peduli anda sehat semua orang pasti akan pulang kepada Allah itu harus sempurna sahabat semua datang dari Allah kembali kepada Allah kalau di Alkitab semua yang berasal dari Tuhan akan pulang kembali kepada Tuhan ini yang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita hari ini saya sama suami itu punya tagline I wanna go home with perfect smile saya mau pulang dengan senyum terindah gitu karena banyak loh orang yang menderita di akhir hidupnya coba aja lihat ekspresi orang itu pada saat meninggal pada saat dia jinazah itu ada yang sampai matanya melotot sampai harus di isolasi gitu kan ada yang mulutnya sampai ngangak gitu kan sampai harus ada saya pernah lihat sampai dijahit mulutnya karena kebuka terus gitu pakai isolasi pun pakai tensoplas pun tidak bisa menutup mulutnya itu karena apa karena dia masih melekat dengan hidup ini karena dia kaget bahwa ini hidupku yang kemarin ya dan dia belum siap menghadapi kematian ini yang harus kita siapkan tidak peduli Anda sakit tidak peduli Anda sehat semua adalah perjalanan yang pasti perjalanan menuju kematian tapi kematian bukan sesuatu suatu akhir tapi suatu gerbang menuju kedamaian dan kesejatian yang abadi ketika engkau mampu pulang sempurna kepada Allah itu sahabat itu yang goal yang kita goal utama yang ingin kita capai di dalam camp kesembuhan holistik ini sembuh itu adalah apa nomor dua kayak gitu tapi bukan kemudian kita abekan tidak karena sembuh itu adalah sesuatu yang pasti ketika ini semua sudah beres gitu di dalam diri ini sudah beres maka dengan sendirinya tubuh itu akan melakukan fungsinya dengan baik untuk melakukan proses self healing di dalam diri sahabat gitu jadi kalau hari ini Anda masih sakit ya berarti Anda belum beres gitu aja kayak gitu loh masih ada yang banyak hal yang perlu kita bereskan di dalam diri kita atau hidup kita hari ini begitu oke silahkan ini tinggal untuk yang bulan November tinggal 8 seat ini karena memang setiap bulan itu kami selalu menolak ini gitu ya akhirnya masuk ke bulan berikutnya bulan berikutnya seperti itu kadang udah kadung meninggal kayak gitu kadang-kadang saya sedih disitu gitu karena tidak mampu mengakomodir kebutuhan banyak orang gitu oke waktunya sudah habis jadi kita akan akhiri ya Bapak Ibu semuanya saya pikir sudah lekap apa yang disampaikan ya sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya ya makasih Ibu Sinta makasih semuanya teman-teman yang sudah hadir malaman ini jam 9 jamnya siap-siap tidur ya jam 5.30 saya besok buka Zoom tapi saya besok buka Zoom-nya sambil di jalan ya karena 5.25 mobil udah bergerak menuju Semarang karena jam 2 sudah tugas di sana jadi pagi berangkat siangnya bukan sorenya bukan istirahat ya langsung langsung nangani pasien dan Pak Jarod selalu sehat coba hebat kan usianya berapa Pak Jarod 6.1 lewat kita belajar kita punya coach yang sangat hebat bahwa apa yang dia katakan itu sudah dia praktekkan pada tubuhnya dengan aktivitas yang sedemikian luar biasanya beliau tetap sehat dan bahagia terus happy terus kan seneng banget kita lihat tawanya Pak Jarod ini jadi besok pagi ke Semarang 2 hari di Semarang tanggal 31 ke Solo 1 November masih di Solo tapi 1 November sore jam setengah 4 saya tuh berangkat ke Jogja bukan untuk istirahat ya itu jam setengah 7 saya mulai seminar di Jogja tuh gereja di GBDI Jogja itu seminar sampai malam dan Sabtu paginya jam 8 sudah mulai lagi pasien di kantor KG lalu Sabtu sore jam 4 itu pulang ke Jakarta minggu pagi jam 8 saya kotba di gereja dua kali lagi terus Senin istirahat nah Selasa ke Eropa jadi memang kalau jadwal yaudah tapi yang penting emang energi terbesar itu kalau bagi saya ya memang sama David Hoffman juga kan yang di atas itu kan love jadi ketika hidupnya tuh digerakkan oleh belas kasihan jadi kasih itu energinya tertinggi masalah uang berkat itu ya tentu kita akan mendapat tapi itu bukan yang dituju kalau itu yang dituju nanti misalnya gini ya kayaknya sedikit tersetanya rugi deh capek kan kita gak ada capeknya punah juga kan rugi ya kan terus saya juga bilang saya gak usah dibayar bu gitu tapi terus berapa pesertanya kan kalau udah tak pot akhirnya kan berangkat gitu ya nah itu sebenarnya juga kunci rahasia orang bilang saya Pak Bapak tuh energinya kok gak ada habisnya sih gimana mau habis kalau Tuhan tuh di dalam kita dan Allah adalah kasih barang siapa di dalam kasih Allah di dalam dia dia di dalam Allah maka keep moving keep fire keep move on jaga terus hati ini penuh cinta kasih udah itu aja kunci supaya energi tuh gak akan ada habisnya energi kasih tuh gak ada habisnya motivasi dapet bonus bisa kecewa ketika bonusnya sedikit motivasi untuk sehat kok gak cepat-cepat sehat ya gitu ya akhirnya jadi kecewa juga jadi tetaplah terus untuk memelihara kasih cinta kasih karena itu energi yang luar biasa oke penutup saya selamat malam sampai jumpa di Zoom berikutnya sampai jumpa di camp yang ikut camp ya jadi nanti saya pulang dari Eropa tuh tanggal pokoknya pulang dari Eropa 2-3 hari lagi oh enggak saya pulang dari Eropa tuh tanggal tanggal 14 15 di Jakarta 16 saya udah terbang ke Medan untuk kotba di Medan sudah keluar jadwalnya hari Minggu 5 kali kotba Senin pulang dari Medan itu selasanya saya ke campnya bu Cinta siater nah kalau lihat jadwal saya lihat jadwalnya udah pusing tapi saya gak pusing saya gak capek saya gak lelah saya antusias menunggu itu terjadi jadi kayak camp itu yang udah berulang-ulang tapi saya tetap antusias untuk siater saya kayak menunggu-nunggu tuh dengan antusias kalau Anda tuh misalnya mau nikahkan menuju hari pernikahan kan gak sakit kan padahal yang dilakukan banyak banget karena ditugu-tugu begitu ya begitu selesai menikah nah sakit datang semuanya karena udah udah bosan sama makhluk hidup satu itu maka lagi penuhi hati dengan cinta kasih itulah energi yang tidak ada habisnya selamat malam selamat malam selamat malam saya semua saya cinta saya cinta saya cinta buat semua selamat menikmati